Intro Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Semuanya mungkin kalau di waktu Indonesia Bagian tengah dan ketimur Sudah menjelang sore ya Teman-teman seluruh Guru yang ada di seluruh Indonesia Terima kasih telah hadir pada kesempatan Kelas sinkronus Pelatihan kuisis terintegrasi rumah belajar Yang diselenggarakan oleh Kuisis super trainer Duta rumah belajar dan juga dari Kuisis ofisialnya sendiri Nah disini juga kita akan Kedatangan representatifnya Oke Nah sebelum kita masuk Kepada pelatihan Kita akan mempernahkan dulu Teman-teman kita yang sudah datang Ingin berbagi tentang Kuisis Oke Apa kabar Kang Dero Kang Deni Kang Asep Dan Mas Umar Alhamdulillah 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 Sehat-sehat semua ya Abang-abang Akang-akang Dan mas-mas disini Alhamdulillah Pak Arifin Iya teman-teman semua Ya Kita punya kesempatan berbahagia Di siang ini Nah juga nih buat teman-teman nih Sebelum kita mulai Mungkin agar lebih semarak Boleh ditulis Sekolahnya Dan lokasinya dimana Kalau nama kan udah ada ya Oke Kita sapa-sapa dulu ya Teman-teman ya Insya Allah banyak banget Ini langsung 150 chat Wah yang hadir juga udah banyak banget nih Coba kita dari awal ya Ada Ibu Dewi nih Apa kabar Ibu Dewi Ibu Eka Oke ada Ibu Dewi lagi Dari SMP SMA Wah luar biasa nih Mantap Bapak Ibu semua Dari Bogor Ada Depok Dari Indra Mayu Mantap Dari Kota Jambi Wah dari Tadika Pertiwi Dari Depok Wah ternyata ada dari tiap provinsi nih Emang pelatihan ini nasional ya Pak Asep Kang Dero Dan Apa Bu Juju nih baru datang juga Kang Deni dan Mas Umar Oke Nah sebelum kita mulai nih Teman-teman semua Mungkin Akan ada sambutan Dari Mas Umar Representatif Kuisis Indonesia Dipersilakan Bang Umar Untuk waktunya Oke makasih Kang Apa-apa langsung Langsung sambutan Oke Selamat siang Bapak Ibu semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Semuanya yang telah menyiapkan Kesiapan acara ini ya Kang Dero Kang Asem Kang Deni Kang Arief Dan Teh Juju Yang terakhir masuk Alhamdulillah Akhirnya gak cowok semua di layar Sangat senang bisa Hadir Pada acara Kali ini Dan saya sangat Antusias ya Berada di tengah Para trainer-trainer hebat Karena Trainer-trainer Kuisis disini Bukan Trainer-trainer Biasa Karena sudah sangat Berpengalaman banget Sudah DRB Biasanya kalau ada DRB GMT Saya gak tahu Ada GMT Cuma apa Biasanya kalau ada DRB GMT Kuisis super trainer juga Komplet gitu Dan mungkin Trainer-trainer lain juga Sehingga Bapak Ibu Sangat tepatlah Ikut dalam pelatihan Kali ini gitu ya Karena Saya yakin Trainer yang hadir Dalam pelatihan Hari ini Dan beberapa hari ke depan Memang adalah Trainer yang Sangat berpengalaman Dan berkapasitas Yang pertama Bapak Ibu Yang kedua Bapak Ibu Sebelum kita Memulai pelatihan Kuisis Ada berapa hal Yang perlu kita Apa ya Tekakkan gitu Dalam mindset kita Ada empat hal Secara singkat saja Yang pertama Bapak Ibu Saya ingin menyampaikan Bahwa Kuisis Adalah aplikasi Yang mudah Untuk dipelajari Gitu ya Mengapa ini saya sampaikan Karena terkadang Sebelum kita belajar Sesuatu itu Kalau dalam pikiran kita Wah ini kayaknya susah Wah ini kayaknya ribet Akhirnya bawaannya Jadi ribet beneran Nah tapi ini juga Bukan hanya sekedar Untuk mensuggesti saja Bapak Ibu Tapi Dari banyak Cerita guru-guru Yang sudah belajar Kuisis Insya Allah Kuisis itu adalah Salah satu platform Atau aplikasi Yang memang Relatif mudah Dibanding mungkin Beberapa aplikasi lain Untuk dipelajari Karena membuat akunnya Sebetulnya tidak rumit Kemudian juga Kalau di beberapa Platform lain Bapak Ibu harus Membuat kuis terlebih dahulu Membuat soal Terlebih dahulu Di kuisis Bapak Ibu Sudah bisa menggunakan Soal-soal yang sudah Dibuat oleh guru-guru lain Sehingga Tidak usah Buat soal lagi Dari awal Kalau Bapak Ibu Mau membuat soal Dari awal Juga ada berbagai Fitur di kuisis Yang bisa Memfasilitasi Bapak Ibu Seperti Bapak Ibu Bisa mulai Dengan mengedit Soal guru lain Kemudian ditambah Soalnya Atau bisa membuat Soalnya di Excel Jadi ketika internetnya Bermasalah Itu bisa tetap Di upload Dengan optimal Bisa juga menggunakan Fitur teleportasi Apalagi fitur teleportasi Di kuisis Sekarang juga Semakin canggih Nah apa itu fitur teleportasi Nanti akan dijelaskan Oleh para trainer Dan juga Fitur pelaporannya Juga otomatis Nah apalagi juga Terintegrasi dengan Google Classroom Dan sebagainya Ada banyak sekali Nah ini juga terkait Dengan poin kedua Bapak Ibu Yaitu adalah Kuisis Insya Allah Memang kami Desain ya Sesuai dengan Kebutuhan Bapak Ibu Guru Semuanya Kami menyadari Bahwa Guru di seluruh dunia Itu Sudah Ribet Banyak tanggung jawabnya Karena kan Guru itu Tanggung jawabnya Dari A sampai Z Nah Karena kami memahami Bahwa guru itu Sudah banyak tanggung jawabnya Kami tidak ingin Menambah kerjaan-kerjaan guru Nah justru kami Ingin membuat Pekerjaan guru itu Menjadi lebih mudah Nah oleh karena itu Di kuisis juga Semakin banyak Fitur-fitur Yang terus kita kembangkan Yang kami sediakan Kepada Bapak Ibu Guru Sehingga apa Sehingga Pekerjaan Bapak Ibu Tadi menjadi lebih mudah Kalau dulu Kita memberikan tugas Berupa LKS Kesiswa Itu harus kita berikan Kemudian kita koreksi manual Rekapnya juga manual Kemudian kita melakukan Analisis Butir soal Mana Siswa yang paling banyak salah Nah itu semua sudah ada Otomatis di kuisis Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu Tidak harus Apa namanya Pekerjaan-pekerjaan Yang manual itu Bisa menjadi jauh lebih Cepat Dan mudah Makanya itu Di kaos yang dipakai Teh juju Sama yang ada di belakang saya Itu kita Kaos-kaos yang biasa dipakai Trainer itu Tulisannya Destroy of course Artinya Kita Melupakan Atau kita tidak menggunakan Lagi cara-cara yang lama Yang masih pakai lembar kerja Lembar Kertas-ketas gitu Kalau kita bisa menggunakan Teknologi digital Yang menjadi lebih Efisien Lebih cepat Dan sebagainya Nah apalagi di kuisis juga Kita Mengedepankan Platform gamification Apa itu gamification Yaitu supaya Para Siswa itu Ketika belajar itu Mereka menjadi senang Termotivasi gitu ya Sehingga tidak Bosan ketika Kalau biasanya kan kita itu Kalau saya sih ya dulu Sebagai siswa itu Aduh kalau udah namanya Kuis Latihan soal itu kan Kayaknya Membosankan Nah dengan kuisis ini Kita ingin Latihan soal itu Menjadi lebih menyenangkan Kadang biasanya Guru-guru aja Kalau nyoba kuisis gitu ya Itu aja seru Apalagi siswa Seperti itu Yang kedua Kemudian yang ketiga Bapak Ibu Kuisis adalah Aplikasi yang dapat Bapak Ibu gunakan Dengan gratis Jadi nanti Nggak usah Apa ya Dari awal Dan langsung Oh ini saya harus Bayar berapa nih Saya harus bayar berapa nih Nah Kalau saya lihatkan ini Pelatihannya juga gratis Sudah pelatihannya gratis Dapat sertifikat Kemudian Aplikasinya juga gratis Memang betul Kita kuisis ada plan Ya ada Opsi yang berbayar Yang premium Yang super Nah nanti Bapak Ibu bisa Tanyakan kepada trainer Bagaimana Apa sih kelebihannya Pokoknya berbagai perbedaan Dan bagaimana cara Kamu upgrade super Nanti bisa ditanyakan ke trainer Tapi informasi saja Kalau nanti dari pelatihan ini Semakin banyak Yang ingin upgrade Insya Allah Nanti biaya yang Akan Bapak Ibu keluarkan Untuk upgrade super itu Akan semakin terjangkau Nah tapi Balik lagi Bebas saja Bapak Ibu Nanti ingin tetap Stay dulu Di plan yang gratis Yang basic Tidak apa-apa Silakan dioptimalkan Mau upgrade yang super Juga boleh Nah kemudian yang keempat Bapak Ibu yang terakhir Kuisis adalah Aplikasi Yang bisa Bapak Ibu Gunakan Dalam berbagai Skenario pembelajaran Nah Beberapa guru Banyak yang Berpikir bahwa Kuisis atau Aplikasi pembelajaran lainnya Itu hanya relevan Digunakan ketika Pembelajaran online saja Nah ini sebetulnya Agak keliru Dan perlu dipertimbangkan Kembali karena Sebetulnya Kuisis dan banyak aplikasi lainnya Itu dapat terus kita gunakan Baik itu kita menggunakan Metode blended learning Atau bahkan Tetap muka Sebelum ada pandemi Bapak Ibu Pengguna Kuisis di Indonesia itu Sudah sekitar 2 juta pengguna Setiap bulannya ya Nah sekarang dengan adanya Pandemi ini Kita penggunanya Sekitar 6-8 juta Pengguna Di Indonesia Setiap bulannya Pengguna aktif Nah jadi Keliru balik lagi Kalau kita Wah ini Saya kan udah Tatap muka Gak usah lagi pakai Kuisis Gak usah lagi pakai Rumah belajar G-suite dan sebagainya Nah itu yang perlu Kita pertimbangkan kembali Karena juga Mas Nadi Makarin Juga menyampaikan Rencananya memang Pembelajaran online ini Akan kita Apa namanya Akan kita Permaninkan gitu Bukan berarti kita akan Nge-zoom terus gitu ya Tapi bagaimana Kemudian aplikasi Aplikasi pembelajaran Memang dapat mendukung Belajar mengajar itu Ya kenapa tidak Kita lanjutkan Seperti itu Nah Empat hal itu saja Bapak Ibu yang Perlu saya sampaikan Semoga Bapak Ibu Trainer Maupun Bapak Ibu Peserta Diberikan Kesabaran Dan kekuatan Untuk Terus mempelajari Fitur-fitur yang ada Di kuisis Dan nanti Jangan kaget Kalau Bapak Ibu Sekarang belajar kuisis Nanti bulan depan Atau Beberapa bulan kemudian Fiturnya itu Nambah-nambah terus Karena memang di kuisis kita Apa ya Kuncinya salah satu Kunci dari Apa namanya Aplikasi kami ini adalah Terus berinovasi Makanya ini Timing pelatihannya Pas banget Karena baru banget Minggu lalu kita Update Fitur-fitur terbaru Kuisis gitu ya Di personasi interaktif Nah nanti Bapak Ibu Juga akan Diajarkan oleh trainer Apa saja Fitur-fitur barunya Wah itu keren banget Fitur-fitur barunya Itu saja dari saya Bapak Ibu Kurang lebihnya mohon maaf Kalau nanti ada kiranya Masukkan Buat kuisis bisa disampaikan Kepada para trainer Di grup Dan nanti itu juga akan Disampaikan ke saya Dan akan saya sampaikan juga Karena yang fitur-fitur baru Yang kemarin kami Ini grupnya lebih banyak Jawa Barat Kalau Jakarta Oke lah Mungkin karena Pertama Jakarta Yang kedua Jawa Timur Kalau Jakarta mungkin Karena ya sana Kota besar Dan sebagainya Oke gak apa-apa Nah ini Ini saya memotivasi aja sih Tolong dikalahkan Jawa Timur Jakarta pengguna aktif Kuisisnya Ada 1,5 juta Jawa Timur 1,2 juta Jawa Barat 1 juta Gak lebih dari 1 juta 10 ribu 1 juta 9 ribu sekian Mohon dibalak Jawa Timur Atau bahkan Jakarta ya Karena Jawa Barat Sangat besar ya Populasinya Dan menurut saya Infrastruktur IT-nya Memang mungkin Ada beberapa daerah Yang belum Optimal Tapi udah banyak Kota-kota yang Infrastrukturnya juga sudah bagus Dan guru-gurunya juga sebetulnya Literasinya juga Sangat baik lah gitu Apalagi dibandingkan dengan Di luar Pulau Jawa Itu saja yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke kita izin tukar layar dulu ya Mas Umar ya Oke rame-rame deh Biar seru dan asik Nah teman-teman semua disini Kita di sesi pertama ya Kita akan belajar tentang Pengenalan awal Kuisis Kemudian ada membuat akun Dan mengubah bahasa Jadi teman-teman Gak perlu khawatir gitu ya Kalau memang nanti bahasanya Inggris Itu bisa diubah Ada pencarian kuis publik Ada di PDF Kemudian fitur-fitur lainnya lah ya Yang akan kita bahas Tapi kemarin saya baru cek lagi Bener kata Mas Umar Ada lesson 2.0 ya Kirain pandemi aja yang 2.0 ya Mas Umar ya Ternyata Kuisis juga terus ber Apa Berinovasi dan mengikuti Apa ya Perkembangan Saran-saran dari pengguna Oke teman-teman semua Saya izin share screen dulu kali ya Nah ini Sebentar deh Saya izin share screen Nah teman-teman bisa ke kuisis ya Gak harus sekarang juga gitu ya Tapi ini kita coba berikan situsnya dulu Mungkin kalau daripada googling Dua kali tahapnya Ini kita hanya sekali tahap Kuisis.com ya Jadi bukan .coa.id tapi kuisis.com Nah Kemudian kita coba Angkat gambar dulu Share screen Kuisis Chrome tab lah Coba Nah kalau sudah Belum tampil ya Sudah Belum ya Belum diangkat ya Kang Angkat dulu deh Sip Oke kita coba Add to stream Oke ini udah lumayan ya Lumayan besar ya Udah kelihatan Tampak Nah teman-teman semua Yang pertama kita ke kuisis.com Klik disini Nah ini saya langsung login nih Karena emang udah bikin ya Nanti saya logout dulu deh sebentar Kita More Logout sebelah mana ya Sebelah sini Jadi teman-teman Kalau pakai komputer Temannya Itu juga bisa di logout ya Logoutnya ada di sebelah sini Kiri bawah More Kiri bawah Kalau di komputer sendiri ya Akhirnya gak perlu di logout Atau keluar Nah disini ada disini Apa ini ya Engagement platform Get started login Nah teman-teman pilih Kalau ini Kita pilih get started disini Memulai ya Disini ada for work For teacher Tapi kita bisa mulai dari sini Get started Oke sign up Diminta daftar Nah teman-teman semua Itu ya Kita sudah punya akun belajar ID Atau punya Google pribadi Atau punya akun Microsoft Atau email lain nih Yang teman-teman mau coba Tapi saya rekomendasinya Karena kita sudah punya akun Google Boleh langsung di klik Google saja Klik Google Atau kita klik Microsoft Klik gitu Nah itu bisa teman-teman Kalau saya Tadi sudah buat nih Tinggal login aja Ini karena kita percobaan Kita pakai akun yang akan kita Apa ya Akun Dami lah akun percobaan Tapi kalau teman-teman semua Nanti jangan lupa Daftarinya klik di Google Atau di Microsoft Ini akun guru kuisis Oke saya back dulu deh Tinggal di login Tadi udah buat akun Nah ini kalau loginnya Kalau teman-teman tadi Login tinggal klik Saya coba Mau Apa ya Ambil ID dan password saya dulu Oke Nah Oke Close Ternyata ada banyak ya disini Wah ini miss Ini harusnya mister ya Diganti disini ya teman-teman Nah pertama Kalau teman-teman mau ganti Nama atau apa Itu bisa di edit profile Karena penting ya Misalnya untuk siapa Dan namanya Ini jangan sampai miss nih Kalau saya mister Tadi saya lupa save Nah teman-teman disini Bisa ditulis Grade berapa aja ngajarnya Kalau saya sih 10 11 12 Subjeknya Kalau gak ada bahasa Indonesia Pakai word language Word language Save change Oke Nah itu Bisa Kita ganti dulu Profil Kalau sudah Di awal Nah ini Jadi ada identitasnya Kita sebagai guru apa Dan pelajaran apa Gitu disini Oke Kemudian kita bisa ke setting Tadi ada bahasa teman-teman ya Nah disini email kita Username bisa diganti Bisa Terserah teman-teman Nanti gantinya apa Gitu Disini gantinya apa Emailnya bisa diganti juga Bisa Mau nge-delete akun juga Bisa disini nih Jadi Wah kayaknya saya kebanyakan akun quizzes nih Satu aja bisa Gitu Change account type Bisa Gitu Jangan lupa teman-teman Nanti pilihnya sebagai guru Kalau tadi daftar Nanti ada teacher dan student Itu klik guru aja Gitu Nah Disini Pilih bang bahasa Indonesia Udah ada nih Gak banyak bahasa Karena pengguna Quiz di bahasa Indonesia banyak Jadi Bisa di save Semuanya akan berubah menjadi bahasa Indonesia Oke Ada quiz publik Quizku hasil Gitu Ini ke mode siswa Oke Oke kita balik lagi Yang di awal kita akan pengenalan-pengenalan fitur nih teman-teman ya Nah kita disini bisa buat apa aja teman-teman semua Nah kita disini klik Nah ada dua Kita mau yang quiz Gitu ya Sebagai apa namanya Assessment siswa Dan juga pelajaran Pelajaran bisa digabungin sama quiz nanti Abis slide ini Bisa isian ini Ini akan dibahas lebih lanjut dengan teman-teman saya nanti Di selanjutnya Untuk kesempatan kali ini Kita coba Apa namanya ya Mengenalkan dulu Nah nama quiz Kalau saya sendiri teman-teman Paling gampang gitu ya Kalau kita misalnya berbasis KD Kalau saya itu Saya tulis judulnya dulu Bahasa Indonesia Misalnya Langsung nama babnya Text misalnya Text Pelaporan Hasil Observasi Atau Kalau memang udah spesifik Gak pakai bahasa Indonesia juga gak apa-apa Disini bahasa Indonesia belum ada ya Tapi kita bisa pilih bahasa dunia Oke Misalnya selanjutnya Nah Ini pengenalannya Ada pilihan ganda Ada banyak jawaban Ada isian singkat Ada survei Ada esai Kita coba dulu yuk Bikin satu soal Nanti saya kasih ke kolom komentar Satu aja Satu pilihan ganda Misalnya Nih Siapakah Duta rumah belajar Tahun 2017 Misalnya Cujuk Deni C Deni R Deni C Deni R Asep Yang terakhir nih Tambah jadi bisa ya Deni C Deni R Asep Dan Arif Nah ini waktunya Bisa di set nih teman-teman Harus kita kira-kira juga Jangan sampai terlalu cepat Dan juga jangan sampai terlalu lambat Bisa pakai Enggak waktu enggak Bisa enggak ya Gitu ya Nah tapi Tanda-tanda kita Ini agak Enggak kelihatan sebentar Nah kalau memang nanti Kita mau kasih waktu Dikasih waktu aja disini Tapi jangan 5 detik Gitu ya Disesuaikan Misalnya ideal tuh Kalau soalnya 40 Waktunya 60 menit Gitu ya Nah kita coba Satu soal tuh 2 menit lah Biar enggak kelamaan juga Nah ini bisa langsung ubah semua pertanyaan Kalau nanti pertanyaannya ada 2 Misalnya kita simpan Oh yang bener siapa nih Wah jadi tau dong ya Saya stop dulu deh Biar enggak tau nih Teman-teman mau jawab nih ya Bentar saya Simpan dulu Oke Terus Bentar saya up lagi Share screen yang Quizzes Creator Ini tadi Sudah jadi satu Apa namanya ya Satu Pertanyaan Bisa enggak Satu pertanyaan diterbitkan Bisa Bisa diduplikasi juga Gitu ya Tinggal diduplikasi ini Wah ini jawaban udah ketahuan ya Oke gak apa-apa deh Kita coba ya 2018 Gitu ya Kita coba Save Simpan Kita terbitkan ya Oke Ini word like Bari bahasa Indonesia Kelasnya Misalnya Universitas Professional Displotment Ini jangan lupa Kalau quiznya bisa dilihat Semua orang Jadi teman-teman itu Quiznya bisa dipakai lagi Oleh teman-teman yang lain Belum ditampilkan Oh belum ya Bentar ya Bentar ya Maaf nih Nah ini dia nih Belum kenaik tadi ya Nah ini udah jadi Quiznya Kita Share ya Apa kita langsung Mainkan quiz langsung Coba Kita coba Yang Klasik Oke makasih Kang udah ngingetin nih Bahasa Indonesia Tekst laporan Observasi Wah ini Tapi gak apa-apa ya Salah Kita coba Apa namanya Judulnya Bisa direvisi lagi nanti Nah ini Upaya peserta Tak terbatas Bisa dibatasin Misal dua kali lah Gitu ya Tapi butuh masuk Tapi kalau sekarang kan Gak butuh masuk ya Tak terbatas aja deh Siswa akan mendapatkan Nama lucu Gak usah Namanya dia asli aja Disini Tunjukkan jawaban Selama aktivitas Misalnya Jangan gitu ya Supaya siswa bisa cari Dapat cari jawaban sendiri Kita matikan Tunjukkan jawaban setelah aktivitas Jangan kita matikan Kecuali ini teman-teman ya Untuk quiz-quiz sederhana di awal Itu gak apa-apa untuk dikasih tau Mau debang pertanyaan Nah ini harus pakai Akun super nih Nanti akan dijelaskan teman-teman Di sesi selanjutnya Ada pengaturan aktivitas Ada timer Nah ini Mau dimatikan gak timernya Kita default aja Pertanyaan diacak Pilihan jawaban diacak Tunjukkan jawaban Nah ini yang menarik nih Dari quiz disini Kita bisa pakai Apa ya Bisa pakai apa Setelan meme ya Atau meme ya Jadi ketika kalau jawab soal Dia akan ada ekspresi Nah ini teman-teman yang Apa Perlu kita hadirkan Di kelas-kelas online ini Penting banget Kita coba lanjutkan ya Oke Nah ini kita mau main nih Aduh Bentar ya Aduh saya cek Kasih linknya dulu nih Bapak Ibu siap-siap ya Kita coba dulu nih Di awal nih Sebentar Ini linknya mana ya Nah ini dia nih Oke Saya taruh ya teman-teman Di kolom Nah Bentar nih Gabung teman-teman Boleh nih Sip Ini nih Yuk ditunggu Bisa kita gabung dulu ya Bentar Saya klik mulai nih Belum dimulai ya Menunggu peserta untuk bergabung Oke Ah mantap Angga Wilandani Oke Siapa lagi nih Wih ada Agung Rusia Win Wah ini coba nih ya Wah ini serunya quiz Disini nih ya Bisa rame-rame Ngajar satu angkatan gitu ya Wah mantep banget Wah ada berapa ini 27 28 Ayo teman-teman Masuk semua nih Sip sip Ayo Mantap 50 51 Wah Mantap 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 Ini ramai sekali Pak Arifin ya Wah iya nih Pak Asep 500 orang Pak Asep Kita Aduh Kalau nyewa hotel gak muat Kayaknya Pak Asep ya Muat di ballroom ya Oke teman-teman semua Wah Oke tadi ada gangguan Ya kalau ada koneksi gitu teman-teman ya Dia akan memberikan notifikasi Jadi nanti teman-teman semua Jangan juga Apa Khawatir Misalnya kalau koneksi kurang Koneksi bagus Itu nanti dari quiz itu sendiri Akan mengasih tau Jadi kalau emang udah Ada tanda kayak tadi tuh Nah Kita bisa cari koneksi yang lain Atau kita misal paket data Kalau wifi nya bermasalah Ini udah 93 nih Kita mulai aja kali ya 3 2 1 Biasanya ada musiknya ya Iya Kita Kita Di Di Setting Kang Arief halo Cek Ya terdengar Gambero Oh ya, buatan gitu Oke, bentar Ini udah pada dijawab belum nih ya teman-teman semua ya Apa karena satu device ya Lalu coba refresh aja Oke, refresh ya Coba ntar refresh Kita cek sudah banyak Mas sudah banyak ya Oke, karena sambil streamnya sama Iya, betul Mas Umar ya Saking banyaknya nih Wah, luar biasa Koneksi kamu terputus Wah, iya ini bener ini terlalu banyak ini Ke 300 ya 300 Waduh, waduh Sampai ini Kita menyegarkan dulu ya Tapi sudah tampil Nah, teman-teman itu juga Mungkin ini jadi ini ya Jadi batasan kita juga nih Untuk teman-teman Jadi memang ketika nanti Ingin stream yard gitu ya Rame sekali Itu koneksinya pertama dipersiapkan Dan misal Cukup Untuk membuka kuisis saja Sama misalnya untuk menampilkan Karena ini ya Kita sambil stream yard Dan sambil kuisis itu lumayan berat Karena kita streaming Dan juga Harus menampilkan sebuah Apa ya Kuis yang lumayan banyak orang Oke Itu ya teman-teman nih Disini ada Kita coba akhiri dulu ya Disini ya Nah, kita akhiri Nah, di akhir ini kita bisa langsung review nanti Sama teman-teman Siswa kita Atau siswa-siswa kita Kita tunggu dulu nih Oke Wah, responsif Coba kita wait dulu ya Refresh dulu deh Semoga masih bisa nih Oke Tunggu Exit page dulu ya Wah, ini saking beratnya ya Karena terlalu banyak ini pasif kita nih Bentar, saya angkat dulu ya Kita buka setting quiz lagi Tenang teman-teman Quiznya masih tetap bisa diakses Nanti ketika teman-teman semua itu Wah, gimana nih pak Saya keluar gitu ya Ternyata gitu Oh, ternyata bisa masuk lagi Nah, kita masuk lagi Izin share screen ya Di Chrome tab Oke, setting quiz Tadi kita udah bikin quiz Akan masuk di My Library Atau masuk report Nah, ini quiz kita Ini report quiz kita Ini nih tadi ya Wah, ternyata akurasi 26 nih Oke, bisa kita lihat disini Nah, bagusnya di quiz itu Akan ada laporan Detik keberapa dia isi Menit keberapa dia isi Jadi, saya pernah tuh teman-teman Ngetes ke siswa gitu ya Dia jawabnya 3 detik gitu ya Wah, berarti asal-asalan nih Kita tahu disitu ya Wah, kamu jawabnya Gimana nih kok 2 detik udah bisa ya Kita bisa ketik disini Nah, berapa detiknya akan tampil nih Juju, Arief gitu ya 2 detik Ya, karena ini memang soalnya tidak terlalu sulit gitu Kalau soalnya panjang Terus siswanya jawabnya cuma di bawah 5 detik Nah, itu perlu ditanya lagi tuh teman-teman Ini temennya, temen ke satu, temen ke dua, temen ke tiga Semua laporannya ada Kalau misalnya masih ngelak juga Kita print aja gitu ya Misalnya gitu Nah, itu disini ada di print nih Jadi, kelihatan semuanya Diakses di mana, jamnya, menit keberapa Terus yang fitur yang menarik lagi Oke Coba saya close dulu ya Kita up ulang lagi Share screen Up Ini tadi fitur Apa namanya Rom tab ya Nah, ini laporannya nih Ini persiswa Tapi nanti juga bisa laporan per orang Jadi ini benar-benar transparan gitu ya Nggak ada kita Wah, ini salah Ini benar Kelihatan nggak ya laporannya Bentar Angkat lagi Nah, ini laporannya Jadi, kalau kita klik print Oke, kita cancel dulu Kita turunin Kita mau beranjak ke yang lain Stop screen Kita share screen Entire aja kali ya Biar nggak ganti-ganti Sudah tampil ya Ijin saya close-close ya Wah, lumayan berat ternyata Sip Ada topik disini Nah, topik ini bisa kita kumpulkan Misalnya dia KD1 Ya, biasanya itu Kalau nggak salah Di super upgrade ya Di sini nih Nah, tapi teman-teman semua Jadi nggak perlu khawatir juga Hasilnya semua kita bisa print disini Jadi, tadi per orang Nah, ini ada question summary Participant summary All participant report Kita coba klik Jadinya seperti apa Jadi, analisis butir soal ya Itu sudah bisa kita lihat disini Nah, loading preview dulu Wah, 450 sheet of paper Wah, gimana ini kita ya Mungkin nih itu Pak Arief Terlalu banyak ya Iya, CSP ya Jadi, teman-teman Jadi, gitu ya Nah, ini Ini yang Ini ya Kalau tadi kita mau dari PDF-nya Ini jadinya kayak gini nih Nah, ada laporannya Tiap siswa akurasi skornya Ini ada banyak banget Pak Asep Wah, tadi Wah, ada bawah tuh teman-teman semua tuh Ada persiswa Ada barang-barang Oke Nah, itu sedikit pengantar Dari quiz klasik Kita coba masuk kemana lagi nih Pak Asep Lesson ya Saya mungkin lesson akan sedikit saja teman-teman Menjelaskan Karena akan dilanjutkan lagi dengan praktik nanti ya Bisa kita coba Apa ini namanya Word languages lah coba ya Text description Misalnya Nah, disini Di lesson ini Kita bisa bikin slides Atau salindia Kalau bahasa Indonesia Fitur-fiturnya yang ada disini Jadi, kita bisa menyiapkan slides yang sudah jadi Atau kita bisa buat langsung disana Nah, tapi Ini kita cuma Apa namanya pengantar Karena itu ada sesinya sendiri Nah, jangan lupa teman-teman Quiz yang sudah kita lakukan tadi Itu bisa kita jadikan PR Bagi siswa yang tidak masuk Benar Pak Asep ya Bentar ya Kita cek dulu Oke Di quizku Nah, ini kita bisa jadikan PR nih Klik Nah, berikan pekerjaan rumah Tadi ada mulai langsung Berikan pekerjaan rumah Ini asinkronus Bekerja di mana saja Kapan saja Ini dipilih deadline-nya Tugaskan Misalnya Nah, ini di copy aja link-nya nih Copy link-nya Di sini Langsung dikirim di Google Watchroom Di Canvas Di Indonesia Di Team Itu bisa Pak, gimana integrasi Ini kalau integrasi di klik saja Nah, nanti di klik Bapak Ibu Langkah-langkahnya Misalnya nih, saya ya Saya harus login lagi nggak ya Biar nggak berat nih Kemudian nggak login ya Coba nih ya Saya Hello Ada sesinya nggak Pak Asep Nanti kita gabungin ke Classroom Ada Pak Arimin nanti sesinya Ada ya Nah, ya kita kasih pengantar-pengantar Pak Asep ya Kita cuma di awal-awal nih pengenalan dulu Supaya teman-teman penasaran gimana sih Nah, ini ada link game Nah, ini kalau kita mau kasih PR link-nya Bisa kita paste aja ke WhatsApp Ke Google Classroom Gitu ya Kemana pun itu Oke, teman-teman semua Kiranya itu dari saya Mohon izin sekarang Dan untuk mengoper ke sesi materi 2 Terima kasih Oke Ya, baik Terima kasih Pak Alibin Luar biasa ya Untuk sesi 2 ini Teh Juju Sudah bersiap ini Sampai error nih Apa Desktop saya Pak Asep Terlalu banyak peserta Mas Umar khawatir Ada kegiatan lain mungkin Silahkan Mas Umar Terima kasih Sudah ya Terima kasih Terima kasih Selamat siang Bapak Ibu Selamat siang Bapak Ibu Di antara untuk kita semua Bahkan pesertanya ini sampai Mencapai mencapai mau 2 ribu ya Pak Asep Pak Asep Pak Kang Deni ya Betul Responnya Responnya 2 ribu 2 ribu respon lebih di Google Forms Ini berarti sangat luar biasa ya Oke baik Bapak Ibu Senang sekali saya Juju Juleha Bapak Ibu Saya beropisika dari FMA Negeri Cimanggung Kabupaten Sumedang Saya juga Duta Rumah Belajar Dari Provinsi Jawa Barat Sekaligus juga Google Master Trainer Bersama rekan-rekan Duta Rumah Belajar Jawa Barat Pada siang hari ini Insya Allah Selama 2 jam ke depan Akan membersamai Bapak Ibu Dalam kegiatan pelatihan kali ini Di sesi kedua ini Kalau tadi Pada sesi pertama Bapak Ibu Sudah membuat akun ya Kemudian mengenal fitur-fitur puisis Dari Pak Arifin Nah di sesi kedua ini Bapak Ibu akan belajar Cara membuat puis Baik secara manual Maupun dengan menggunakan Fitur teleporter Ya bagaimana caranya Yuk kita mulai Ya Saya ini untuk share screen ya Akang-akang ya Oke Nah saya mau ke sini aja deh Kayak sebentar Ini enaknya entire screen saja mungkin ya Boleh 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 ya Juju Ya Share Oke sudah ada Oke sudah tampil ya Nah Baik Bapak dan Ibu Tadi Bapak Ibu sudah melihat fitur-fiturnya ya Di daerah sebelah sini Nah sekarang kita akan coba Untuk membuat Membuat Di sini Bapak Ibu sudah sangat jelas Melihat ada Create Atau kalau mau di bahasa Indonesia kan Boleh Saya tadi belum mau ubah bahasa ya Boleh di klik kanan Kemudian Translate to Indonesia Nah seperti ini Tapi kadang kalau sudah biasa bahasa Inggris Kagok gitu ya Pak Pakai bahasa Indonesia Oke Misalkan ini kita ubah Di bagian sini Saya yakin nih Bapak Ibu sudah sangat familiar Untuk membuat quiznya Beberapa mungkin juga baru mengenal Tapi ada juga yang sudah sangat familiar Yang sudah sering menggunakannya Kita klik buat Bapak Ibu di sini Nah tadi seperti dijelaskan oleh Pak Arifin Ini ada dua bagian Ada ulangan Ada pelajaran Nah yang pelajarannya ini nanti akan dibahas Lebih detail oleh Pak Asek Nah di sini saya akan mengulas yang ulangannya Kita klik yang ulangan Bapak Ibu Boleh sambil praktek ini sesinya ya Nah seperti di sini Ini kita akan membuat sebuah quiznya Kalau saya biasanya menamakan quiznya ini Berdasarkan bahasan atau pokok bahasan yang akan diulangankan Kalau tadi Pak Arifin lebih ke KD ya Kalau saya lebih ke ini pokok bahasannya Karena dibagi-bagi gitu Tapi ini tergantung Bapak Ibu Dipersilahkan mau memilih yang mana Misalkan di sini saya ingin materinya itu Tentang momen gaya gitu ya Misalkan ya Ini di fisika Saya mengajar fisika Bapak Ibu ya Momen gaya dan momen inersia Misalkan Nah kemudian pelajarannya di sini sudah ada fisika Tinggal dipilih Kemudian lanjut Oke Nah untuk membuat pertanyaan ini Bapak Ibu Tadi sudah dijelaskan ada 6 opsi Kita bisa memilih jenis yang pilihan ganda Kotak centang Isi bagian yang kosong Polling atau pemilihan Terbuka Atau yang tadi Dilation ya Jadi nanti pertanyaannya masuk di pelajaran Seperti itu Oke untuk kali ini Saya coba membuat demokan untuk yang 5 ini Karena yang ini nanti masuk ke bahasan Pak Aset Oke Coba kita yang pilihan ganda Oke Rata-rata kita lebih menyukai soal yang pilihan ganda ya Bapak Ibu Nah saya pun begitu Jadi jarang sekali soal yang bentuknya lain gitu ya Apalagi dalam masa BDR seperti ini Oke Nah untuk ini Bapak Ibu silahkan diketikan pertanyaannya di sini Nah saya coba mengambil sebuah soal dari yang sudah ada Misalkan ini ya Bapak Ibu Nah ini saya coba copy paste dulu Saya ctrl C Kemudian masuk ke sini Ctrl V Nah ini maksudnya untuk mempertipat saja Tapi kalau Bapak Ibu mau manual dari awal juga tidak masalah Nah ini pertanyaannya ada nomornya Jadi silahkan dihilangkan saja Kemudian nih Bapak Ibu di sini Kalau dilihat ini ada bagian matematiknya ya Bapak Ibu Ada sebetulnya ini harusnya ditulis dalam subscribe Jadi satunya itu di bawah F ya Ini notasi matematika Keunggulan dari kuisis Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu misalkan menggunakan platform lain Biasanya ketika ingin menuliskan simbol matematika itu kesulitan Nah betul nggak? Boleh dong di kolom komentar ada yang kesulitan ya Atau menuliskan simbol matematiknya Boleh dilihat ya Oke Nah di kuisis Bapak Ibu ini sudah dilengkapi dengan fitur Cara menuliskannya ada di sini ya Ada Tambahkan persamaan matematika Silahkan dipilih Bapak Ibu juga bisa menambahkan gambar Bisa menambahkan audio atau video pada soalnya Jadi sudah lengkap banget Nah ini untuk persamaan matematikanya Misalkan ini saya ingin menuliskan subscribe 1 ya Karena kalau ini kan sama buruknya F dan satunya sama besar Nah saya ingin menuliskan yang ini F satunya satunya itu di bawah gitu ya Ini saya kontrol X di copy Kemudian masuk ke simbol matematikanya Oke seperti ini Kemudian saya paste Oke saya hilangkan satunya Atau boleh langsung diketik langsung Bapak Ibu ya Misalkan tadi F Nah kemudian sekarang kita akan menuliskan Subscript-nya Oh ini ketika bahasanya saya ubah Ternyata bagian sini juga berubah ya Bapak Ibu Oke saya ganti dulu bahasanya ke bahasa Inggris Bapak Ibu ya Biar tidak berubah bagian ini jadi kacau Oke Oh ini ya ikutan berubah Sebentar Bapak Ibu ya Kita ulangi dari awal Nah sekarang kan ini Bahasanya jadi bagus lagi ya Bapak Ibu ya Kita gunakan bahasa Inggris aja Oke Jadi kita copy dulu soalnya Control C Kemudian masukkan ke sini Control V Oh ini otomatis berubah ya Oke Dimana nih saya harus mengubahnya nih Kang Aset Mungkin saya harus logot dulu ya Sepertinya ya Ini langsung di transit ke Inggris Soalnya Nah Oke Oke Coba kita logot dulu ya Bapak Ibu ya Coba Bu di logot dulu Oke Ini settingan bahasanya nih Nah kita coba masuk lagi Oke Kita create Masuk ke kuis Kemudian nama kuisnya tadi ya Gaya dan momen inersial Kemudian pilih subjeknya Nah mudah-mudahan sekarang sudah berubah nih Bismillah Bismillah Ini juga baru pertama dia menggunakan transfer Ternyata langsung berubah jadi Ini juga berubah ya Iya Enggak ya Oh enggak Aman ya Alhamdulillah Nah gitu Bapak Ibu Oke tadi kita ke bagian ini ya Ke bagian simul matematik ini nih Bapak Ibu Jadi ingin diubah Ini bisa juga sih langsung dari atas ini ya Bapak Ibu ya Tapi kan ini masih terbatas Cuma subscribe dan subscribe ya Jadi pangkat atas sama yang bawah disini Nah untuk lebih lengkapnya Bapak Ibu Singgalkan ke math Disitu di klik Kemudian Kita akan menuliskan F1 Boleh kita tulis aja F Kemudian Nah disini kan Disini ya Bapak Ibu ya AX X-nya ini yang nanti akan kita tuliskan angka 1 Kita klik Nah dia langsung berubah ke bawah Bapak Ibu Jadi F1 gitu Jadi sekarang bisa kita tuliskan simul matematikanya Bapak Ibu mau simul matematika yang lain Silahkan dipilih disini mana yang akan diperlukan gitu Nah kita insert jangan lupa Bapak Ibu ya Supaya masuk Nah sekarang sudah berubah Oke Tadi itu posisinya ada di sebelah sana Nah Bapak Ibu tadi harusnya masuknya di sebelah sini ya Tiga gaya masing-masing adalah gitu kan Nah harusnya disini Jadi posisi Posisi ininya juga disini ya Pursornya Oke Ini F Kemudian Pilih ini Satu Lalu insert Nah disitu Kalau mau langsung dengan angkanya juga boleh banget nih Bapak Ibu Tinggal di klik lagi ya Tadi sama dengan misalkan 20 newton Oke seperti ini Nah Ini keunggulannya nih Pak Asep Kang Deni ya Di platform lain belum ada yang seperti ini ya Ya betul Tadi Juju Ya di platform lain ini harus agak sulit kita memisahkan antara bagian matematika sama teks Bapak Ibu Jadi misah gitu matematik-matematik teks-teks Kadang-kadang kan kita perlu ada teks dan matematiknya juga ya di satu soal itu Betul Ada juga yang bertanya Tadi Juju katanya bisa gambar enggak Tadi Juju Ah bisa banget nih Bapak Ibu Misalkan ini kan saya ada gambarnya nih Bapak Ibu ya Ini misalkan saja sudah selesai untuk semua matematikannya Nah disini saya akan menambahkan sebuah gambar Jadi kita masukkan gambar disini Bapak Ibu Gambarnya bisa langsung ada yang di komputer Misalkan Bapak Ibu ya menyimpannya disini langsung klik plus Atau bisa juga yang dari internet Nah kalau yang dari internet nih Bapak Ibu harus punya link gambarnya Nanti kita coba contohkan ya Untuk yang ada di komputer Jadi langsung klik plus aja disini Nah misalkan ini gambar soal untuk yang nomor pertama ya Nah open kita pilih kemudian open Oke jangan lupa klik done Oke masuk ya Sekarang soal masuk Bapak Ibu ya Disini juga sudah ada nih Pak Aset tampilan soalnya ya Ini nanti akan ditampilkan ke siswa ya Oke sekarang kita tinggal Betul jadi kita tinggal Oke ini nih kalau kita misalkan ngetiknya kayak gini Nanti tampilannya kayak gimana ya Preview-nya ada ya Bu ya Tampilan nanti di siswanya sudah ada Jadi kita bisa langsung ngeceknya disini Oh nanti ternyata tampilannya kayak gini Jadi kalau ada yang salah bisa langsung kita koreksi langsung Nah sekarang kita ke pilihan jawaban Ini misalkan berapa ya Nah misalkan 40 gitu ya Ini satuannya Nm misalkan Ini 39 Nm misalkan Ini 20 Nm Kemudian ini misalkan 3 Nm gitu ya Nah ini kan 4 ya Bapak Ibu Pilihan jawabannya ada 4 Nah kalau 4 itu kan biasanya level SMP gitu kan Ya SD ya mungkin Kalau SMA kan ada 5 biasanya ya Bapak Ibu ya Maka Bapak Ibu tambahkan Add answer option disini Misalkan disini 1 gitu ya Nm Jadi ada 5 nih nanti Pilihan jawabannya Kemudian jangan lupa pilih jawaban yang benar Jawaban yang benarnya misalkan ini nih Bapak Ibu ya Kita klik sehingga berubah warnanya jadi hijau Nah kalau nanti misalkan di soalnya juga mengandung unsur gambar atau matematika Bapak Ibu silahkan dimasukkan disini Ada add math equation Jadi nggak usah pakai latex lagi gitu Kedulu Pak Asef awal-awal ada platform digital Itu ketika kita mau bikin soal itu biasanya pakai bahasa latex nih Orang matematik pasti tahu banget Bahkan di Google Form juga belum bisa ya Atau hijau juga kalau langsung Di kuisis sudah bisa ya Di kuisis sudah bisa Jadi disinilah keunggulannya ya Bapak Ibu ya Nah kemudian ini disini Kalau ini nanti kalau ada penjelasan dari jawaban Ini harus pakai akun super Bapak Ibu ya Kalau akun free-nya belum bisa Nah kemudian disini tadi sudah dijelaskan Bapak Ibu bisa memilih option untuk lama waktunya Untuk soal ini Ini soalnya saya pilih dari soal UM Soal UM itu 3 menitan lah ya Harusnya sudah bisa dikerjakan dalam 3 menit gitu Oke 3 menit selesai Nah kemudian Oke ini Nah Kalau sudah selesai Ini semuanya sudah selesai Kita klik save Nah sudah jadi deh soal pertama ya Bapak Ibu Nah selanjutnya Bapak Ibu ingin membuat soal lagi Ini bisa ke atas disini Create new question ya Atau bisa juga ke bagian yang bawah Ini untuk multiple choice Nah misalkan yang kedua checkbox Kita coba yang checkbox nih Pak Asap ya Kalau checkbox Bapak Ibu Jadi checkbox ini mirip seperti pilihan ganda ya Kalau pilihan ganda tapi jawabannya pasti satu gitu kan Nah kalau checkbox ini bisa lebih dari satu jawabannya Oke misalkan pertanyaannya Karena ini berkaitan dengan materi fisika Jadi saya sudah menyiapkan pertanyaannya misalkan ini ya Nah ini Besar momen inensia itu dipengaruhi oleh apa gitu ya Nah misalkan saya copy dulu deh semuanya Biar gampang Biar gak lama ya Bapak Ibu ya Sini Oke Nah ini pertanyaannya Kemudian saya masukkan disini masa benda Oke Kontrol V Kemudian ini bentuk benda misalkan ya Kontrol E kontrol V Kemudian ini letak sumber rotasi Saya ketikkan saja misalkan ini besar gaya Kemudian ini besar masa Sudah tadi ya Masa benda bentuk benda Besar gaya Nah yang ini misalkan Kontrol E Kita masukkan disini kontrol V Oke Di atas bentuknya masih acak Oke kita hapus dulu Nah sekarang sudah Besar momen inensia dipengaruhi oleh Nah ini pertanyaannya Kemudian untuk optionnya Jangan lupa dicentang mana yang betulnya Bapak Ibu ini bisa lebih dari satu ya Nah disini misalkan Karena yang mempengaruhinya itu adalah Masa benda Kemudian bentuk benda Sama Nah disini cuma dua ya Masa benda Bentuk benda Nah disini dua Oke Nanti disini Bapak Ibu Karena Supaya siswa kita lebih terarah gitu Jadi Bapak Ibu kasih petunjuk Petunjuknya itu Berapa yang harus dipilih gitu Jadi jangan sampai siswanya Ini ada pilihan empat gitu Berapa ya gitu Jadi nanti Pilih Dua Jawaban yang benar Misalkan Nah seperti ini Jadi dia terarah Milihnya itu harus dua gitu Enggak lebih dari dua Atau enggak kurang dari dua Tuh Bapak Ibu ya Nanti untuk Optionnya Bisa juga dipilih Kalau misalkan Mau lima Bapak Ibu ya Tadi karena di SMA itu lima Bisa ditambahkan Satu lagi disini Kemudian waktunya juga bisa Kemudian klik save Berikutnya ya Teh Juju sambil jalan Ada yang bertanya Kalau soal bergerak Video bisa enggak Teh Juju katanya Oh video bisa banget nih Bapak Ibu Misalkan disini ya Untuk Sini Nah disini kan Bapak Ibu Ada empat pilihan nih Bapak Ibu ya Kita bisa menambahkan Simbol matematik Bisa menambahkan gambar Bisa menambahkan Suara Kalau nanti soalnya Dalam bentuk suara Misalkan Bapak Ibu rekaman dulu nih Dapat file audionya gitu ya Masukin aja langsung disini Bapak Ibu Ya kemudian video Juga sama gitu ya Misalkan ada video nih Soalnya itu dari video Coba ya Kita klik Tapi disini untuk videonya Nah ini kita pakai Yang super admin Oke akun super Akun super ya Iya betul Oke akun super Kalau audio bisa Nanti disini disini dikatakan ya Teh Juju ya Belakangan ya Teh Juju Nanti belakangan Video sama audio Betul Nanti tanya-tanya ke Pak Aset nih Gimana caranya biar punya akun super Oke Nah kalau yang ini Bapak Ibu ini pertanyaan ketiga Tadi pertanyaan yang ketiga itu Ini Fill in the blank Jadi nanti Seperti isian singkat ya Pak Aset ya Ini seperti isian singkat Gitu Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan Yang soalnya betuk isian singkat Kalau di fisika ini agak sulit nih Kalau soal-soalnya Mau dibuat isian singkat gitu Tapi saya tadi saya coba buatkan Yang isian singkat Misalkan tentang Ini ya Pemahaman tentang Momen inersia nih Jadi ukuran kesulitan untuk membuat benda berputar itu Ditentukan oleh besaran apa Nah jawabannya ini pasti ya Pasti jawabannya adalah momen inersia gitu Jadi semakin besar momen inersianya Kalau di fisika semakin sulit berarti bendanya untuk diputar Oke Kalau misalkan nanti ada alternatif jawaban Misalkan ada kata lain nih untuk momen inersia Boleh dicantumkan di bawah Bapak Ibu Jadi nanti ketika Opsi ini akan ditandai benar Ketika siswa memilih jawaban yang ada di sini gitu Ya Kalau nggak ada di sini berarti nggak dianggap benar gitu Jadi harus tahu alternatif jawabannya Apa saja nih yang akan dipikir Akan dimasukkan oleh siswa gitu Ya Oke Di sini ada alternatif bisa langsung Kemudian pilihan waktunya di sini Di sini sama saja ya Kemudian klik save Oke Nah yang keempat ini polling nih Bapak Ibu Polling Nah saya coba Masukkan pertanyaan polling untuk pelajaran fisika itu Seperti apa ya Nah Jadi misalkan ini ya Kita ingin tahu Ini nggak ada yang benar atau salah ya Bapak Ibu ya Kalau di pertanyaan yang bentuknya polling Saya kontrol C Masukkan ke sini Saya ingin tahu apakah materi momen gaya dan momen inersia ini materi yang sulit Nah saya ingin tahu nih polling nih siswanya Jadi nanti siswa bisa jawab Misalkan nanti jawabannya iya Atau tidak misalkannya Nah yang ini misalkan optennya Tidak tahu ah gitu Tidak tahu Atau tidak menjawab nih gitu kan Tidak menjawab No comment Kalau yang ini no comment ya Bapak Ibu Ini bisa langsung di sini Jadi di sini Bapak Ibu tidak ada pilihan yang benar atau salah Kita cuma ingin tahu seberapa orang yang Apa ya Menganggap materi ini sulit atau mudah gitu Seperti itu Itu yang bentuknya polling Jangan lupa di save Bapak Ibu Nah terakhir yang ini Ini yang open ended Ini pertanyaannya terbuka Di sini juga sama Tidak ada yang salah gitu ya Jadi semua dianggap benar nih Bapak Ibu Semua dianggap benar Masukkan ke sini Pertanyaannya Misalkan apa pertanyaannya Bu Juju Nah kalau saya pertanyaannya seperti ini Pertanyaannya ini Bagaimana kesan Anda setelah mempelajari materi momen gaya dan momen inersia Nah saya silakan nih ke siswa Mau jawab apa aja boleh terserah gitu Semua benar Ya tapi di sini gak ada ini ya Bapak Ibu ya Gak ada skor harus berapa gitu ya Jadi langsung saja nanti siswanya bisa menuliskan Kesan mereka tentang materi pelajarannya Seperti itu ya Oke kemudian waktunya Karena mungkin nanti ada pelajaran mengarang bebas Bapak Ibu Silakan di lebih lama ini maksimal di 3 menit ya Kemudian saya set Oke nah itu Bapak Ibu pertanyaannya Sudah semua bentuknya ya Untuk yang ini nanti yang slide bentuknya Yang presentasi akan disampaikan oleh Pak Aset Nah sekarang yang paling Apa ya yang paling Kerennya di kuisis nih Bapak Ibu ya Ini kita bisa telepon Soal Apa sih telepon soal itu Ini Pak Aset Kalau kita Guru itu lah rata-rata sibuk Pak Aset ya Sibuk macam-macam Betul 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 Kalau mau bikin soal pengennya cepat kan Bapak Ibu ya Tapi kita punya waktu yang terbatas gitu Gimana caranya Oke sekarang kita pakai telepon soal Jadi kita bisa memakai soal yang sudah ada Di libarinnya kuisis Kita pilih soal yang kira-kira Ini sesuai nih dengan topik yang kita sedang ajarkan Nah Bapak Ibu silakan pilih di soal yang akan di teleponnya Kita klik telepon question Bapak Ibu disini ya Belum ini Atau nah Lama eh loh ding Oke disini nih Bapak Ibu Kerennya ini disini ya Jadi kita gak usah capek-capek lagi bikin soal Bapak Ibu langsung aja pakai yang udah ada Yang udah dibuat oleh orang lain Dan ini bisa langsung Bapak Ibu gunakan Ya bebas ya Kalau ada disini berarti ini bebas Bapak Ibu Bisa langsung digunakan Silakan dipilih dibaca dulu soalnya Saran saya ini Karena kadang kan kita gak tahu nih Bapak Ibu Apakah sudah sesuai dengan soal yang kita inginkan Sudah sesuai belum soal dengan jawabannya gitu Jadi harap dicek dulu Jangan asal menambahkan soal juga ya Jadi dicek dulu oh ini bener nih soalnya ini Jawabannya ini gitu Jadi jangan sampai langsung aja Di NNN gitu Padahal ternyata mungkin ada yang keliru atau ada yang salah Oke Bapak Ibu bisa pilih gradenya disini Dari mulai sekolah dasar sampai universitas Ada disini ya Bapak Ibu ya Kita pilih misalkan high school Kemudian subjeknya juga bisa dipilih Karena kadang-kadang mungkin judulnya sama Tapi subjeknya berbeda gitu ya Nah disini saya pilih fisika Kemudian ini jumlah pertanyaannya juga gak bisa nih Bapak Ibu ya Disini kemudian bahasanya Tapi kayaknya cukup ya untuk ini Misalkan saya sudah ada nih momen gaya dan momen inersia Saya klik yang pertama ya Bapak Ibu disini Klik yang pertama Maka di sebelah kanan ini muncul pertanyaan yang ada disini Bapak Ibu Di quiz ini itu pertanyaannya ada ini ya Di sebelah kanan Saya pindahkan dulu Oke Misalkan saya ingin teleport soal yang ini ya Nah yang ini wah ini kayaknya sesuai nih Oke saya add Tinggal di klik add Otomatis Bapak Ibu langsung masuk ke soal kita Sebelah sini Nah itu kerennya Bapak Ibu ya Keren Jadi gak usah capek-capek lagi bikin soal Bapak Ibu langsung aja teleport Tambahin soalnya langsung masuk gitu Oke tapi Karatnya tadi Bapak Ibu harus dicermati dulu soalnya ya Jangan sampai asal end Oke Misalkan mana lagi nih Yang mau saya masukkan Nah misalkan yang mana ya Oh yang ini nih Nah yang ini Sudah sering pakai nih soal ini Misalkan ya Oke yang lainnya Nah bisa dipilih lagi yang lain ya Bapak Ibu ya Misalkan yang ini Oke cukup lah ini tiga aja Sudah selesai Kalau sudah selesai kita ke sini ya Balik lagi ke soal kita Nah kalau Bapak Ibu dirasa soalnya sudah mencukupi Sudah selesai semuanya Soalnya sudah benar gitu ya Gak ada yang perlu di edit-edit lagi Bapak Ibu silahkan publish Nah dipublish ya Bapak Ibu Publish jangan lupa Dipublish Nah kemudian disini Ada quiz detailnya Kita bisa menambahkan gambar Kalau misalkan ada gambarnya Tapi ini opsional ya Bapak Ibu bisa ditambahkan atau tidak Nah kemudian Kita masukkan misalkan ini Nah misalkan saja Bapak Ibu ya Kalau gambarnya dari internet Bisa juga nih Bapak Ibu Misalkan Bapak Ibu Masuk aja ke pencarian Google ya Masuk tadi momen Ya misalkan ya Pencariannya ini Nah gambarnya macam-macam Kita pilih option image Supaya keluar gambar semua Oke Pokoknya gak ada yang lebih bagus Atau misalkan mau memasukkan ini Yang ini ya Bapak Ibu Kita klik kanan gambarnya Bapak Ibu Klik kanan Kemudian kita copy image link Mana nih Image address ya disini Copy image address Alamat gambarnya ini kita copy Jadi kita klik Kemudian masuk lagi ke sini Disini kita paste Kita man paste Nah gambarnya sudah berubah ya Momen gaya atau torsi Kemudian ini bahasanya Kita ubah juga nih jadi Indonesia Kemudian grade-nya kita pilih Ini untuk kelas 11 Dan ini visibility-nya Bapak Ibu ya ditentukan Nah ini kalau Bapak Ibu pilih pabrik Nanti soal-soal yang Bapak Ibu buat tadi Itu akan terlihat oleh pabrik Jadi nanti kalau ada yang mau teleport Bisa gitu Kalau misalkan Bapak Ibu pilihnya privat Ya ini konsumsi Bapak Ibu aja Nanti tidak akan bisa dicari Oleh orang yang akan menggunakan Misalkan gitu Ini pilihan Bapak Ibu maunya yang mana Kalau Bapak Ibu mau misalkan Beramal Saya mau beramal aja gitu Biar bisa dipakai sama orang lain Saya emang setnya publik gitu Tapi kayaknya Mau privat aja juga gak masalah Misalkan untuk soal ini Saya masih pilihnya yang privat ya Bapak Ibu ya Jadi hanya terlihat oleh saya saja Oke dan bisa digunakannya oleh saya Kita save ya Nah nanti muncul langsung ke tampilan seperti ini Bapak Ibu Ini tadi seperti yang tampilannya Pak Arifin ya Nah kita bisa langsung memulai quiznya Ini tadi sudah dijelaskan Bapak Ibu oleh Pak Arifin Kemudian bisa juga kita membuatnya menjadi PR Ya disini Tinggal di klik saja disini Nanti akan muncul kodenya Setelah muncul kodenya nanti bisa di share ke siswa Atau bisa ditugaskan melalui LMS Misalkan Google Classroom atau Teams atau yang lain Nanti akan dibahas lebih jelas bagian classroomnya Integrasi classroomnya oleh Kang Denny ya sepertinya ya Oke nah seperti itu Bapak Ibu Kita coba untuk yang spotlight quiz Nah kita pilih klasik Nah disini bisa kita pilih yang klasik Kemudian ada tes Kita lihat bedanya Bapak Ibu ya Kalau kita pilih yang tes Oh ini yang serius Jadi harus login dulu gitu ya Harus login dulu Bapak Ibu Nah kita pilih yang klasik aja Biar tidak harus login Nah disini ada Adspend settingnya Ini Bapak Ibu yang perlu ditekankan Paling ya Untuk aktivitasnya Nah ini Ini perlu sih menurut saya ya Bapak Ibu Apakah pertanyaannya akan diacak Oh jelas harus diacak gitu kan Kemudian yang berikutnya option nih Option apakah akan diacak Disuffle diacak gitu kan Harus harus diacak ya Bapak Ibu ya Nah Oke ini sudah ya Kemudian Nah ini yang perlu dipilih sama Bapak Ibu Show and share during activity Apakah partisipannya itu Akan melihat jawaban setelah pertanyaan Nah kalau Bapak Ibu nanti jenisnya ujian Ya jangan ya berarti ya Jadi nanti Bisa lihat deh siswanya jawaban yang benarnya yang mana gitu kan Kemudian di ini juga sama Di akhirnya apakah akan dimunculkan Nah Bapak Ibu silahkan pilih Tergantung tipe ujiannya Kalau misalkan untuk latihan saja ya bisa ya Bapak Ibu ya Di on kan tapi kalau untuk ujian ya ini di off kan jangan lupa Nah kemudian ini juga how many times can participant take this quiz Nah ini juga Bapak Ibu silahkan ditentukan Apakah mau unlimited Atau apa tadi Oh iya Tiasa-tiasa diperbesar ininya apanya Tampilannya Tampilan itunya Chrome-nya Tampilan layarnya Biar terlihat Nah udah membesar ya Iya Oke Oke saya ulangi Bapak Ibu ya Yang ini nih Bapak Ibu Untuk jawabannya selama aktivitas Apakah ketika sudah dijawab itu akan dimunculkan atau tidak Ini yang setelah aktivitas ya Nah kalau misalkan tipenya latihan Bapak Ibu silahkan on kan Kalau tipenya soalnya latihan Tapi kalau misalkan dia berupa ujian Nah Bapak Ibu ininya di off kan jangan lupa gitu ya Di off kan Kemudian berapa kali partisipan dapat menjawab quiznya Nah ini juga Bapak Ibu harus tentukan Kalau mulatihan ya tentu saja kita tentukannya unlimited kan Bapak Ibu ya Mau berapa kali terserah deh gitu kan Sampai dia bisa Tapi kalau misalkan dia bentuknya ulangan gitu kan Yang kita inginnya cuma sekali aja Nggak ada perbaikan Ya Bapak Ibu pilihnya ya ini cuma satu kali gitu Oke Nah sepertinya sudah jelas nih Pak Asep Kalau sudah kita continue Nah langsung Bapak Ibu ini kalau langsung ya Atau bisa di share juga bisa di share pakai platform yang lain disini Kalau misalkan sudah mau mulai tinggal di start Dan nanti bisa mulai Oke disini kita menunggu dulu kan biasanya ya Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Aripin Oke sepertinya untuk sesi saya Sudah Pak Asep ya Baik luar biasa teh juju Oke Banyak sekali Banyak sekali pertanyaan yang masuk ya Tadi sebagian besar sudah terjawab di chat juga ya Tapi ada juga pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti sambil jalan Karena ada pertanyaan yang nanti akan terjawab di sesi saya Dan ada pertanyaan juga yang akan terjawab di sesi Kang Denny Rohendi Jadi Bapak dan Ibu tidak usah khawatir ya nanti akan kita bahas semuanya Nah untuk yang sesi selanjutnya Ini juga tidak kalah pentingnya Kalau tadi teh juju sudah menjelaskan bagaimana cara Menteleport soal Cara membuat soal ya Baik manual maupun yang otomatis Sebenarnya kuisis itu esensinya disitu Bapak dan Ibu ya Jadi bagaimana kita tidak kesulitan membuat soal praktis cepat Langsung tinggal mengetikan kata kunci langsung kita ambil Nah itu sebenarnya harus dipahami di kuisis yang pertama itu Kan itu sangat memudahkan sekali Nah setelah itu tahapannya tentu saja kita ingin lebihkan Tidak ingin cuma itu-itu saja Nah tahapan yang selanjutnya adalah Bagaimana kuis tersebut bisa dimasukkan di dalam classroom Atau Google Classroom Nah ini tahapan tersulit dari kuisis Sekaligus tahapan yang akan nantinya membuat Bapak dan Ibu Lebih mudah lagi Ya dalam mengerjakan pekerjaan sebagai guru gitu ya Karena apa? Karena nanti hasil dari kuisis itu akan berupa hasil yang rapi Ada di classroom semuanya Nah yang ini akan sebentar lagi dibahas oleh Kang Dero Bagaimana Kang Dero? Sudah siap Kang Dero? Halo Assalamualaikum Siap Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nah baik Masuk suara Baik Sudah siap ya Kang Dero ya Baik sekarang kita Ya Sedikit Sebelum masuk ke Kang Dero Ini kan lumayan banyak pertanyaan ya Kita babat aja kali di akhir-akhir ya Iya Biar teman-teman bisa mengisi dulu Nanti bisa mengulang Kalau memang bisa dibahas konteksnya sama bisa langsung Mungkin gitu ya Pak Asep dan Kang Dero Betul Mudah-mudahan kita bisa cepat menjelaskannya Sehingga nanti di akhir kita bisa menjawab Satu persatu pertanyaan dari Bapak dan Ibu Karena kan pesertain sangat banyak gitu ya Ada ribuan gitu ya Mangga Kang Dero Waktu dan tempat kami persilahkan Ya baik Haturnuhon teman-teman ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Selamat menjelang sore Salam sejahtera untuk kita semuanya Om swastiastu Nama budaya Salam kebajikan Alhamdulillah Luar biasa ya Sesi pemaparan Dari Pemateri-pemateri sebelumnya Kang Arief Teh Juju Juga tadi Ada tamu kehormatan ya Mas Umar Yang luar biasa Saya juga cukup kaget Ternyata sudah ada di rumah Malah keduluan tuan rumahnya tadi ya Dengan Kang Arief Dan juga teman-teman yang luar biasa Dari Sabang sampai Merauke Dan yang ikut kegiatan kita ini Tercatat ya hampir dua ribuan Itu dari Sabang sampai Merauke Ini luar biasa ya Efek dari media sosial itu Sudah Apa namanya Menembus batas ruang dan waktu Batas geografis juga gitu Sehingga info ini pun Bisa sampai kepada teman-teman Yang ada di ujung Sabang Maupun di ujung Merauke gitu Luar biasa teman-teman ya Selamat berjumpa kembali Ini dengan kami Tim Basajan dari Duta Rumah Belajar Jawa Barat Dan hari ini teman-teman sekalian Ya mudah-mudahan bisa tidak terlalu lama Nanti akan kita babat habis Jawaban Atas pertanyaan dari rekat-rekat semuanya di akhir Nah sesi saya disini Ini juga tak kalah penting ya Selain tadi kita sudah membuat akun Kemudian kita sudah Memahami ya Berkenalan dengan fitur-fitur yang ada di kuisis Kemudian tadi bagaimana cara membuat soal Dengan teknik manual Menulis satu-satu Begitu Dan yang kedua dengan teleport Nah itu adalah fitur keren yang Bagi kaum ibu atau kaum bapak yang mager Yang lebih suka drama Korea Begitu Ya dengan adanya teleport itu bisa lebih keren Karena dalam sekali klik Itu langsung bisa masuk soal-soal itu Dan tipe input soal yang ketiga Nanti sahabat saya Kang Chen Juga akan menyampaikan Bagaimana nanti dari Microsoft Word Itu nanti bisa kita import ke template di kuisis Dan kita bisa import langsung ke dalam kuisis Kemudian Kang Asep juga nanti akan menyampaikan Tentang bagaimana membuat presentasi interaktif Dengan kuisis Nah di sesi saya ini Tak kalah pentingnya juga teman-teman Untuk membantu sahabat guru yang pada mager Begitu ya Nah ini nanti teman-teman Kita bisa mengintegrasikan Kuisis ke dalam Google Classroom Nah ini yang luar biasa Rasanya tidak ada yang tidak menggunakan Google Classroom Rasanya tidak ada Apalagi dengan boomingnya akun belajar hari ini Dan Google Classroom itu sudah menjadi rumah belajar Rumah untuk belajar para guru dan para siswa Berkreasi ya menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan di masa pandemi Nah teman-teman pertanyaan pertama Bagaimana cara mengintegrasikan kuisis ke dalam Google Classroom teman-teman Itu yang pertanyaan pertama Yang kedua Apakah nilainya itu akan otomatis Sudah mengerjakan soal di kuisis Apakah akan masuk ke Google Classroom secara otomatis Yang ketiga Apakah perlu klik tune in atau serahkan Pada saat siswa sudah mengerjakan soal di kuisis Nah itu tiga pertanyaan Terus bagaimana Yang keempat ya Bagaimana cara menerima undangan dari guru di kuisis Nah itu empat pertanyaan yang saya kira itu dibenak teman-teman Jangan-jangan dengan Google Classroom malah jadi membuat pusing Tidak teman-teman Nah hari ini kita akan praktikan Ada dua kelas Yang pertama kelas di kuisis sendiri Yang kedua adalah kelas di Google Classroom Nah kita akan coba tampilkan teman-teman sekalian Untuk share screennya Baik Sudah terlihat Kang Asep Halo Kang Tampilannya sudah ada Halo Kang Asep Sudah Kang Oh ya siap Siap Khawatir saya ngomong sendiri gitu ya Jadi harus dikonfirmasi Oke baik Nah teman-teman sekalian ini adalah akun kuisis Benar sekali ya teman-teman Ada tipe akun yang basic Ada tipe akun yang super teman-teman Nah nanti seperti apa Kalau ingin menjadi super Apa perbedaannya Yang basic seperti apa Yang super seperti apa Mungkin nanti bisa kita bahas di sesi pertanyaan Nah ini akun yang sudah saya miliki ini Sudah super teman-teman Nanti yang lain juga sama Tapi yang basic juga Tidak kalah kerennya Begitunya Hanya nanti ada beberapa fitur yang memang Tidak dimiliki oleh fitur yang basic It's okay Hari ini kita akan tetap Sama ya Untuk presentasi ini Kita akan sama nanti di akun super ada Di akun basic ada Baik teman-teman Dan di fitur sebelah kiri ini Pak kecepatan Santu ya teman-teman Nanti ada rekamannya Karena kalau kita harus menunggu pertanyaan Macam-macam begitu Nanti itu akan lama Nanti akan ada rekamannya Teman-teman bisa view ulang Dan kemudian nanti bisa interaksi juga Di WhatsApp group Nah ini ada fitur-fitur dari kuisis teman-teman ya Ada fitur buat Kemudian ada cari Kuisku Hasil kelas dan pengaturan Nah saya akan fokus ke bagian Kelas teman-teman Nah pada saat kita klik Di bagian kelas ini Nah ini sudah banyak sekali ya Kelas-kelas yang saya coba integrasikan Dari Google Classroom ke kuisis Atau dari kuisis ke Google Classroom Nah kalau kita scroll ke bawah Oke ini kurang besar enggak ya tampilannya ya Coba saya besarkan Ya oke lah 150 ya teman-teman Oke nah disini teman-teman sekalian Sudah ada tampilan Nah ini ada kelas itu Yang ada lambang Google Classroomnya Ada yang tidak ada lambang Google Classroomnya Nah apa bedanya teman-teman Kalau ada yang lambang Google Classroomnya seperti ini Ini berarti saya mengintegrasikan Kelas kuisis saya Atau saya mengintegrasikan kuisis saya Kedalam Google Classroom Atau Google Classroom ke dalam kuisis Jadi ada interaksi begitu Ada integrasi Nanti saya akan menugaskan soal di kuisis Untuk dikerjakan oleh para siswa di Google Classroom Nah nanti akan bentuk lalu lintasnya seperti apa Nanti kita cek Kemudian yang kedua teman-teman sekalian Nah di bawah ini Di bawah ini ada kelas yang tidak ada logo Google Classroomnya Nah ini artinya apa? Ini artinya adalah kelas-kelas yang saya buat di kuisis Tanpa harus saya mengintegrasikan keluar ke Google Classroom Nah berarti pertanyaannya Bagaimana cara membuat kelas di kuisis Dan bagaimana cara membuat kelas Atau mengintegrasikan kelas kuisis ke Google Classroom Nah teman-teman pertanyaan yang pertama itu cukup mudah ya Jadi kalau kita ingin membuat kelas di kuisis Nah ini tinggal masuk ke sini saja teman-teman Kalau kita ingin mengintegrasikan ke Google Classroom Masuknya ke sini teman-teman ya Nah ini ada kelas GC, ada School Logi, dan ada Canvas Mungkin untuk fitur yang basic ini terkunci Tapi untuk fitur yang super ini terbuka Tapi kalau pun terbuka juga tidak saya gunakan Karena kita semuanya fokusnya di akun belajar ya Dengan menggunakan Google Classroom Nah hari ini saya fokus ke sini dulu teman-teman Nah ini yang agak pengintegrasiannya Agak mungkin kalau belum paham agak ribet begitu Kalau untuk yang kelas ini Nah ini nanti bisa lanjutan lah ya Nanti sekarang saya akan fokus dulu Bagaimana kita bisa mengimpor Atau mengintegrasikan kuisis ke Google Classroom kita Baik, langkah pertama teman-teman sekalian Ketika tadi sudah masuk di menu kelas seperti ini Pak saya pas masuk kosong Ya iya, kan belum ada kelas yang diimpor Tapi pertanyaannya, pertanyaannya pasti teman-teman Sudah memiliki Google Classroom Dan hari ini pembelajaran sudah hampir 3 minggu berjalan Kok 3 minggu ya? Sudah hampir 1 bulan berjalan Nah ini pasti teman-teman sudah menggunakan Google Classroom Nah sekarang kita akan tarik ya kuisis ke Google Classroom Sehingga nanti yang kita tugaskan dari kuisis ke Google Classroom Akan otomatis terekap nilainya di Google Classroom Baik, nah yang pertama kita akan klik bagian ini teman-teman Bagian Google Classroom Ini kita tinggal klik Untuk mengimpor kelas ke kuisis ke Google Classroom Nah disini suka ada pertanyaan nih teman-teman ya Pak, pertanyaan pertama begini Pak, apakah harus sama antara akun kuisis dengan akun Google Classroom? Jawabannya bisa sama, bisa beda Nah teman-teman disini ya pada saat kita lihat Ini saya menggunakan Gmail dan Gmail ini kolbusangmujahid.gmail.com ini adalah akun kuisis yang sama dengan akun Google Classroom Jadi pada saat di klik ternyata kelasnya hanya satu Karena akun Gmail ini sudah lama saya tinggalkan Karena saya beralih ke akun belajar Nah jadi ini sama Jadi ini adalah email kuisis saya dan ini juga adalah email dari Google Classroom saya Nah pertanyaannya, Pak boleh nggak diganti? Karena saya sudah berevolusi Sekarang saya sudah menggunakan akun belajar Apakah bisa diganti? Nah boleh teman-teman Nah ini prosesnya tinggal kita ganti akun saja Kita ganti akun Nah ceritanya hari ini saya akan mengundang teman-teman yang ada di kelas Basajan B dan A Untuk masuk atau untuk gabung di kelas kuisis yang ada di Google Classroom Oke, nah ini tinggal kita pilih akun belajarnya saja ya Oke, kita pilih akun belajarnya Jadi saya akan mengintegrasikan kuisis ke classroom yang akun belajar Bukan yang Gmail Nah ini ada pertanyaan, masuk ke classroom pakai Gmail boleh nggak? Boleh, pakai akun belajar boleh ya Silahkan Nah nanti kalau ada keterangan seperti ini Teman-teman silahkan langsung saja klik izinkan Nah kita izinkan Kalau sudah diizinkan seperti ini Berarti kita akan mengganti akun yang sebelumnya sama dengan akun kuisis Sekarang akan kita perbaharui dengan akun yang lain Nah ini tampilannya kembali ke mode awal ya Nanti kita tinggal klik lagi Import Class Kita klik Import Class Dan pada saat kita klik Import Class disini teman-teman Nah coba lihat ya Disini sudah berubah akunnya Nah ini adalah akun belajar saya Jadi yang tadi itu sudah saya ganti dengan akun belajar saya Jadi pertanyaannya apakah bisa atau boleh akun kuisis beda dengan akun Google Classroom Sudah terjawab Nah pada saat saya ganti akun ke akun belajar seperti ini Teman-teman semuanya lihat Disini ada kelas-kelas yang sudah saya buat teman-teman ya Nah ini adalah dua kelas pertama kita Kuisis Bahasa Jan kelas B dan kuisis Bahasa Jan kelas A Nah disini teman-teman ada tombol untuk centang Nah jadi kita bisa pilih nih Mana yang akan kita centang Lah Pak ini kok ada yang sudah tercentang hijau Nah ini artinya berarti sudah sebelumnya saya gunakan Karena sudah saya gunakan ini adalah dalam pembelajaran teman-teman Nah saya sudah mengundang teman-teman siswa fisika kelas 11 MIPA ya Ini sudah saya integrasikan ke sini Nah sekarang teman-teman saya akan mengundang Siap ya siapkan cek di Google Classroomnya Saya akan mengundang para peserta pelatihan saya dari kelas B dan juga dari kelas A Jadi jangan lupa ini di centang teman-teman Ini kuisis kelas B dan kuisis kelas A Nah ini tolong diperhatikan inilah tahapan yang harus dilakukan oleh seorang guru Karena kalian nanti akan mengintegrasikan kuisis ke GC Tahapannya seperti ini Oke saya cukup dua kelas saja yang lainnya nanti Oke nah di bagian bawah teman-teman Ini ada mewajibkan siswa untuk memasukkan alamat email orang tua atau wali Nah saran saya tidak perlu diaktifkan teman-teman Ya biarkan saja kita masuk ke setelan defaultnya Jadi khawatir nantinya akan rame gitu ya nanti Ya kan tidak semua juga orang tua memiliki akun Gmail ataupun apun ini ya yang lain Baik nah kalau sudah nih dua kelas ini sudah saya centang teman-teman Nah kalau sudah pastikan kita klik simpan ya Kita klik simpan Nah kalau sudah kita klik simpan teman-teman nanti langsung cek di Google Classroomnya Nah sekarang saya akan mencontohkan dua tampilan Google Classroom Oke nah disini ada keterangan teman-teman Google Classroom berhasil diimpor Nah kalau sudah berhasil diimpor ini kita cek di daftar kelas kita ini Apakah benar sudah ada Nah kita cek ya Di daftar kelas ini tadi namanya adalah Tim Dasyat Eh Tim Dasyat Kuisis Basajan itu di pelatihan lain maaf Oke nah ini teman-teman disini ada kuisis Basajan Lambangnya Google Classroom Berarti sudah oke ya sudah kita tarik tuh Google Classroom ke kuisis Atau dari kuisis ke Google Classroom Oke nah ini sudah kita tarik kesini ya teman-teman ya Nah ketika sudah mengintegrasikan seperti ini Ini kita tidak perlu mengundang dengan menggunakan link Jadi kirim linknya gitu ya mereka masuk ke kelas kuisis kita Tidak perlu teman-teman Nah yang harus kita lakukan adalah sekarang kita masuk ke akun guru dulu Ya akun guru yang punya GC Nanti saya akan mencontohkan akun siswa yang ikut di akun guru yang punya GC kuisis Basajan ini Nah teman-teman ini adalah tampilan kuisis Basajan kelas B Nah kelasnya teman-teman kan disini ya Saya coba refresh Nah disini ada pemberitahuan untuk refresh teman-teman Oke satu dua tiga jreng coba lihat teman-teman disini Di Google Classroom teman-teman itu nanti ada tulisan seperti ini Please join my class kuisis Basajan kelas B on kuisis dengan menggunakan link ini Nah kalau ini ini adalah tampilan di guru Ya kalau tampilan di guru tentu tidak harus di klik ya kalau tampilan di guru Tapi saya akan contohkan tampilan di siswa Jadi saya juga ikut di kelas ini nih ya untuk dummy sebagai siswa Nah kita cek nih saya akan masuk ke incognito Kebetulan saya sudah buat ya disini Oke sebentar nah ini incognitonya klik Oke Kang Asep muncul gak incognito saya? Iya ada 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 samaran udah Oke siap samaran ya betul Baik nah ya teman-teman ini adalah saya siswa di kelas ini Ya jadi saya menyamar juga sebagai siswa di kelas apa ini Di kelas nah ini teman-teman ya di kelas kuisis Basajan kelas B Oke nah teman-teman lihat nih ini adalah saya sebagai siswa nih Ini dia yang sering jadi masalah teman-teman Ketika gurunya menugaskan PR atau mungkin live gitu ya bentuk soalnya permainannya Siswa gak bisa bergabung Ternyata masalahnya apa? Masalahnya adalah siswa tidak mengklik link ini Jadi mereka belum jadi kita sudah undang mereka belum terima gitu Nah yang harus dilakukan adalah tidak hanya berkomentar disini ya teman-teman Sebagai siswa nah teman-teman kan termasuk saya juga adalah siswa di kelas kuisis Basajan kelas B Berarti sekarang tugas kita adalah mengklik link ini Ini tanda bahwa kita menerima undangan dari guru teman-teman ya Jadi ini silahkan di klik linknya Nah nanti itu akan otomatis dia minta akun Akun apa? Nah tentu akun yang sama Nah ini adalah akun yang sama dengan akun Google Classroomnya Jadi kalau di Classroom tadi saya menggunakan akun ini Pada saat masuk ke kuisis undangan tadi Itu harus juga menggunakan akun ini Karena saya khawatir di bawah ini ada banyak list akun Jangan salah nah kalau salah klik akun Nah itu jadi nanti tidak akan bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru Nah jadi kita langsung klik saja teman-teman ini ya Oke nah ini akunnya sama nih ya Oke nanti seperti biasa dia ada permintaan izin dan sebagainya Low saja atau izinkan Nah kalau sudah teman-teman nanti masuk ke kuisis seperti ini Ya dan ini siswa tidak perlu memiliki aplikasi kuisis ya teman-teman Karena nanti dia akan terintegrasi langsung masuk ke Google Classroom Nah disini nanti silahkan di custom saja namanya Diusahakan para siswa namanya sesuai dengan absennya Ya sesuai dengan absennya Karena itu untuk memudahkan koreksi Kemudian disini ada masukkan email orang tua Nah sekali lagi ini tidak perlu diisi Karena nanti khawatirnya jadi rame bertanya ini itu ini itu tidak masalah Itu nanti juga bisa di custom ditambahkan di perjalanan nanti kelasnya Nah kalau sudah jangan lupa nih yang hijau ini terima undangan teman-teman ya Klik terima undangan nah seperti ini Pastikan para siswa itu sampai ke tahap ini Anda masuk Kalau sudah masuk atau kalau sudah sampai ke tahap ini Artinya siswa sudah oke menerima undangan gurunya Nah teman-teman silahkan ya yang di seberang sana Silahkan ikuti terima undangan saya Lalu klik atau ini di klik baik ya Ini juga kalau belum di klik baik juga belum baik ya Jadi ini harus di klik baik Oke klik baik Kalau sudah klik baik Nah kalau sudah sampai sini ini di X aja Silahkan di keluar saja Oke jadi undangan saya sudah diterima oleh siapa? Oleh siswa saya atas nama Dero tadi Sudah diterima oleh siswa atas nama Dero Sekarang saya akan kembali lagi ke kuisis guru Nah saya akan kembali lagi ke kuisis guru teman-teman Oke ya tuh ini ada yang ngirim link youtube ke stream ya Oke nah saya akan masuk ke kuisis guru teman-teman Coba lihat ya ini adalah kuisis guru nih Tadi saya sudah undang para siswa untuk masuk ke kuisis guru Kuisis bas sajan A dan B Coba kita lihat Nah ini dia Ini adalah kuisis bas sajan teman-teman Klik siapa saja yang sudah menerima undangan Dan siapa saja yang belum mengklik undangan Oke bisa kita lihat teman-teman di bawah Oke Anda belum menetapkan kuis? Oke itu nanti Jadi dia minta untuk mau ditugaskan enggak Itu nanti saja Ya Nah saya akan mencontohkan Apakah beberapa siswa itu sudah Mengklik undangan atau belum Nah ini bisa ketahuan nanti sama gurunya Oke Misalkan salah satu kuisis bas sajan Saya coba klik Ini saya klik ke bawah teman-teman Nah ini di bagian bawah sini Oke ini mungkin saya ketilkan dikit ya Oke 100 saja Ya nah seperti ini Oke biar-biar terlihat maksudnya Nah ini teman-teman Nah klik Coba saya besarkan Ini lihat ini Dero Rohendi Masukkan alamat email orang tua Berarti dia sudah klik Bu Dewi sudah klik Bu Dian Fadik Tik Ibu atau Bapak Zikria Ibu Endang Ibu Elma Itu sudah klik Dia sudah menerima undangan dari saya Karena dia sudah ada tulisan Anda masuk Ini buktinya di sini ya Di sebelah kanannya buktinya ada Masukkan alamat email Berarti dia sudah masuk ke Kuisis yang diintegrasikan ke Google Classroom Tapi apakah ada yang belum mengklik Nah ini terus saja ke bawah ya Kita terus ke bawah Ini 200 siswa Kita klik terus Nah ini dia teman-teman Nah ini adalah contoh Para siswa peserta Yang belum mengklik undangan di GCR Jadi ketahuan nanti Ya Pak Yayat Kenapa ini belum klik undangan di GCR Ibu kan sudah menugaskan Nah Pak Iwan belum Pak Asep belum Pak Ibu Himayanti Bu Ani belum Nah ini cirinya ya Untuk membedakan Apakah siswa itu sudah Bergabung di kelas Kuisis Google Classroom Atau belum Oke Itu prinsip yang pertama Jadi jangan sampai nanti komplain Minta kode game Padahal ketika sudah menugaskan Sesuatu kuis Atau pelajaran Dari kuisis ke Google Classroom Itu gak perlu lagi kode game Dan ini lebih Privasi Lebih free part teman-teman Ya Karena tidak Karena kita menghindari Yang joki-joki itu teman-teman ya Menghindari Apa namanya Peserta yang mengerjakan Memang bukan untuknya Begitu ya Oke Selanjutnya Yang kedua Ketika kita sudah selesai mengundang Tentu kita akan menugaskan Sesuatu teman-teman Misalkan Saya akan Nah karena saya mau happy-happy Sekarang Kita cari soalnya Cari soalnya yang ini aja ya Yang soal Soal bahagia gitu ya Atau soal happy aja lah Atau Soal Indonesia aja lah ya Kemarin kan kita kemerdekaan ya Oke Soal Indonesia merdeka Oke Nah kita akan cari nih Soal-soalnya Oh jadi masuk Bahasa Indonesia ya Indonesia merdeka Soalnya gak usah ditulis Saya lupa Nah mencari itu harus menukik Ini soal kemerdekaan ya Atau Indonesia merdeka Oke Nah saya coba nih teman-teman Yang ini Ini ada 20 kebanyakan Nah ini teman-teman ya Ini ada merdeka Indonesia merdeka Saya coba klik nih Soal punyanya ibu tutik Nah Kuisis ternyata memfasilitasi Para guru untuk berbagi Dan berkolaborasi Jadi kalau settingan Kuisis yang dibuat teman-teman Adalah publik Itu akan bisa dinikmati oleh Seluruh siswa Atau oleh seluruh guru ya Oke Nah ini teman-teman Soalnya bututik ini Akan saya tugaskan sebagai PR Ke Google Classroom Yang tadi sudah kita undang Di kuis besajian itu Caranya gimana teman-teman Nah caranya Ini kita berikan pekerjaan rumah Ini adalah Asinkronus Oke Kita klik Berikan pekerjaan rumah Kemudian Di sini langsung ada Kapan ini harus selesai dikerjakan Misalkan di sini ada Satu hari dari sekarang Satu hari sembilan menit Jadi dia akan selesai besok Jam 2.45 Kemudian Nah di sini teman-teman yang penting Tetapkan ke kelas pilihan Jadi kita pilih kelas yang mau ditugaskannya yang mana Nah tentu Kelas yang mau kita tugaskan adalah Kelas-kelas yang tadi sudah kita undang Yang mana nih Nah ini dia Kuisis bahasa sajian A Kuisis bahasa sajian B Di sini juga ada keterangan nih Kuisis bahasa sajian A itu 137 Kuisis bahasa sajian B itu 117 Jadi kita pilih nih Siswa maksudnya ya Kita pilih kelasnya Lalu kita Nah ini untuk Ininya default aja ya Berikan nama di sininya Misalkan ini tugas kemerdekaan Nah nama ini nanti akan terlacak di Google Classroom Misalkan ini tugas kedua ya Tugas sebelumnya apa Tugas keduanya ini Nah kalau sudah ini kita klik selanjutnya Lalu teman-teman Di sini nanti akan ada keterangan nih ya Kuis ini sudah ditugaskan kedua kelas Dengan skor maksimalnya adalah 100 Nah kalau sudah yang lainnya saya kira ini tidak perlu diubah-ubah Jangan lupa klik tugaskan Bisa yang di bawah atau bisa yang di atas Klik tugaskan sebagai PR Oke Nah kalau sudah ditugaskan sebagai PR Teman-teman cek di Google Classroomnya Ya kayak di sini ada keterangan sudah ditugaskan Nih ada keterangannya ya Murid belum bergabung dengan game Berarti dia belum Apa namanya Mengklik PRnya Nah kalau sudah selesai ditugaskan Nanti keterangannya adalah Berhasil ditetapkan ke Google Classroom Oke sekarang saya akan cek ya Di akun GC siswa Apa benar nih Pak guru sudah menugaskan tugas ke siswanya Oke Nah saya akan cek di Nah ini dia teman-teman ya Ini adalah inkognito saya Nah ini dia teman-teman lihat Di tampilan siswa seperti ini Ini tampilan siswa nih Denny Rohendi post a new assignment ya Via quizzes Jadi pak guru sudah memposting tugas baru Nah karena ini tugas baru Di samping ini juga nanti kalau kita cek di classwork Itu nanti muncul seperti ini classworknya Tuh ya Jadi di bagian stream sudah muncul Nanti kita langsung kerjakan sebagai siswa Klik kerjakan sebagai siswa Nah teman-teman disini Pada saat sebagai siswa disini Ada dua tampilan teman-teman Yang kiri adalah mobile link Kalau dia mengerjakan lewat handphone Yang kanan adalah web link Kalau dia mengerjakan lewat laptop Sehingga disini sebenarnya Siswa tidak perlu memiliki Kalau di handphone tidak perlu memiliki Aplikasi quizzes ya Karena dia nanti akan joinnya lewat link Oke Nah sebelah sini teman-teman ya Disini ada make as done Tandai selesai Nah ini tidak perlu kita klik Kalau sudah nanti quizzesnya beres Tidak perlu kita klik teman-teman Karena nanti dia akan otomatis Mengklik sendiri kalau quizzesnya selesai Kita coba ya teman-teman Silahkan coba kerjakan Silahkan di klik yang versi web yang ini Kalau handphone yang kiri Ini 10 soal bisa cepat saja Nanti saya akan melihat Rekapannya di rekapan guru teman-teman ya Yuk kita mulai ya Oke Saya izin sebentar lagi Kang Asep Oke Kang Asep masih ada ya Bentar lagi ya Siap-siap Kang lanjut Lanjut Kang Oke siap Kang Asep Tanggung nih nanggung ya Dikit lagi Biar ketahuan nanti pertanyaan saya Yang di awal 4 itu terjawab tidak Baik Nah teman-teman ini yang web link Ayo semuanya dicoba ya Semuanya dicoba Silahkan di klik Klik web link Nah Ini adalah saya sebagai siswa Oke karena ini incognito Dia minta lagi Konfirmasi akun Mungkin di teman-teman tidak ya Karena sudah langsung Nah ini seperti biasa Izinkan atau allow Oke Ini adalah tugas yang dipayarkan oleh gurunya Yang dikerjakan oleh siswa melalui Google Classroom Nah pastikan Nama kuisisnya sudah benar Sesuai absen Jangan diganti-ganti jadi Misalkan Aldebaran begitu ya Karena itu fitnah nantinya ya Oke Nah Kalau sudah teman-teman Ini silahkan di klik Mulai Nah ini saya sebagai siswa nih ya Wah sekarang jam berapa nih Ah masih ada tenang Nanti malam aja Boleh Yang penting tidak lewat dari kadar luar sa Waktu PR yang ditentukan Ini saya klik sebagai siswa Lalu saya akan mengerjakan soal-soal ini Oke disini ada keterangan ya Batas waktunya sampai besok Jam sekian Nah ini kita klik Mulai game Ada suaranya ya 3, 2, 1 Oke Nah saya akan asal aja teman-teman ya Pengarang lagu Indonesia Raya W.R. Supratman Oke Klik yang kedua Untung dengan cara Oke Tekun belajar Oke Kita percepat Gambar lambang negara Indonesia Oke Oke Aduh ini diuji ya Nama presiden negara Indonesia yang sekarang Pak Jokowi Oke Lagu kebangsaan Indonesia yaitu Indonesia Raya Nah ini kalau lagi gugup jadi Indonesia Merdeka nanti Setiap tanggal yang penting yaitu peristiwa kemerdekaan Indonesia Oke Teman-teman sama ya kerjakan di sana ya Biar nilainya terlihat Dasar negara Indonesia Oke Pancasila Oke Gambar di atas Dengan upacara 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 Ya Upacara Oke Negara NKRI dipimpin oleh seorang presiden Oke Satu lagi Pada Olimpiade Oke Yang mana nih Nah yang tengah ya Mbak Gracia Poli Dan Aduh Itu lagi siapa nih Lupa saya Nah udah selesai ini ya Oke Ini adalah tanda bahwa siswa sudah selesai mengerjakan Kalau sudah sampai sini teman-teman ya Kita cek dulu GC Google Classroom Siswa Klik GC atau Google Classroom Siswa Lihat teman-teman Otomatis Sebentar Oke berarti saya harus Sebentar dulu ya Saya akan X dulu yang ini Oke Nah teman-teman lihat Otomatis tuh ya Tadi saya tidak mengklik apapun ini Lihat Sudah otomatis dikirim oleh kuisis Re-submit Berarti sudah dikirim sama kuisis Dan di atas ada linknya Selesai sebagai siswa Saya sudah selesai Iya Kang Asep Sudah selesai ya Mengerjakan Kang Asep Di sini Kang Asep Nilainya saya langsung muncul 80 Oke Otomatis Otomatis Nah Kang Asep Kerennya lagi Mau tahu Kang Asep Kerennya lagi Kenapa Kita cek Kang Asep Sekarang kita masuk ke akun guru Siapa saja yang sudah mengerjakan Dan nilainya seperti apa Oke Saya akan masuk ke Google Classroom Guru Teman-teman nih ya Mana Google Classroom Guru Nah ini dia Saya akan refresh dulu Kuisis Bahasa Jan Kelas B aja dulu ya Karena tadi Siswa atas nama Dero Adanya di sini Yang A juga sama nanti Oke teman-teman Saya akan cek di bagian Grade atau nilai Nah ini nilai gurunya nih ya Klik Nah ini di bagian grade Tadi tugasnya apa ya Tugas 1 Kemerdekaan Kemerdekaan kalau tidak salah Nah apakah nilai-nilai Para siswa tersebut Sudah masuk ke dalam Google Classroom kita Nah kita akan cek teman-teman Oke 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3 1, 2, 3 Iya siap Kita akan Cek Nah Sim Salamim Ini masih Berat ya Oke Ini ada Pak Joko Ibu Aas Pak Abdurrahman Oke Dia masih loading Nah ini tugasnya yang ini teman-teman ya Yang tugas 2 Kemerdekaan Oke Yang ini kan Yang pertama Tugas upload Wow Ternyata mungkin Karena masih streaming ya Jadi Berat Kakak Sef disini Oke Oke Tidak merespon Karena berat Nah Mudah-mudahan bisa muncul sih Biar cetarnya itu lebih terlihat Oh di repress kan Repress aja Oke siap Kakak Sef Oke ini coba kita repress Siap Siap Nah nanti Waduh Satu sekali Kakak Sef Tunggu Nah nanti Nilainya itu Akan otomatis muncul disini teman-teman Oke Kita minta Kepada Sinyal Ya Supaya muncul Harap maklum ya Bapak dan Ibu Ini kan streaming Sambil kita Mengerjakan Quiznya ya Jadi Agak berat Oke Nah ini dia Saya cari yang nama saya ya Tadi Dero ya Oke D-d-d-d-d-d-d-d Sambil Nunggu Muncul Harusnya gak pakai kode lagi ya Kami ya Terdata Enggak Enggak perlu teju-ju Disini gak ada kode-kodean Ya Langsung link aja Klik link Langsung masuk Ya Oke Kak Sef Mungkin bisa nanti Sambil berjalan saja Karena khawatir waktunya Ini Mepet Teman-teman Jadi 4 pertanyaan tadi Sudah terjawab Apakah Nanti Bagaimana cara mengklik Untuk masuk ke dalam Nah ini sudah terlihat nih Mengintegrasikannya Langkah pertama tadi adalah Dengan mengklik undangan Kemudian tidak perlu submit Ketika sudah selesai Karena akan otomatis Dan yang ketiga adalah Nilainya nanti akan muncul disini Ya Kalau tidak percaya Nanti saya screenshotkan Ya Kalau tidak percaya Karena ini Sinyal Baik Saya kira dari saya Kang Asep Selesai Terima kasih teman-teman Nanti kita lanjut diskusinya Di sesi pertanyaan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik luar biasa ya Bapak dan Ibu Jadi nanti kalau misalkan Nilainya sudah muncul Nanti akan saya tampilkan Bapak dan Ibu ya Tapi tadi ada pertanyaan Yang mengapa Tidak bisa join Karena Bapak dan Ibu Di kuisis itu Kang Dero ya Ada maksimum Kelasnya itu ada maksimal Cuma 200 orang Sedangkan kelas bahasa jan Itu ada 800 Ada 800 Iya Jadi Apa namanya Tadi di kelas Kang Dero itu Cuma 200 yang terimpor Jadi Harap maklum Jadi Bapak dan Ibu Sebagian besar Tidak bisa masuk ya Jadi Kalau misalkan nanti Di kelas Bapak dan Ibu Masing-masing Insya Allah Tidak ada masalah ya Kang Dero ya Karena kan masing-masing Biasanya cuma 80 orang Betul Selama langkah-langkah tadi Diikuti teman-teman Jadi gak ada Gak ada kodok-kodokim Gak ada Kalau ada Berarti langkah ada yang salah itu Dijamin Kalau ada itu langkah ada yang salah Entah karena emailnya atau apa Oke ya Baik Kita Di saya sudah Ada nih Kang Dero Grade sudah 25 Sudah ternilai nih 25 orang Sudah Ternilai Coba Kang ditampilkan Di saya Di saya berat ini Sama di saya juga Boleh Kang Asim Tampilkan Biar teman-teman tahu nih Sensasi keren Beratnya Oke Nah ini Kang Nah ini sudah ternilai Sudah share script Sudah 25 Belum tampil Belum tampil Oke Sudah tampil belum Nah Oke Sudah ada nilainya ya Oke Tuh ada Tugas kemerdekaan Tuh Coba ada nama saya enggak Dero disitu Nilainya berapa Berat Kang Berat Ya udah lah Udah aja Yakin ya Percaya ya pokoknya ya Saya scroll aja Susah banget ini ke bawah Iya Iya Berat Iya Baik Baik Intinya sudah ya Kang Dero ya Sudah Sudah bisa Terimpor Ya baik Bapak dan Ibu Sekarang melangkah Ke materi yang Slide interaktif Ya ini Sangat berhubungan Dengan update Terbaru kita Update terbaru Kuisis ya Bapak dan Ibu Nanti Yang Pak Umar Tadi bilang Nanti Teranyakan ke trainer Tentang update Terbaru dari kuisis Nanti ada pada Materi yang akan Saya bawakan Sebelumnya Bagi yang terlewat Perkenalkan Nama saya Asep Panjil Esmana Saya Guru di SMA Negeri 2 Depok Saya sebagai Duta Rumah Belajar Juga sama Seperti rekan-rekan yang lain Dan saat ini Ijinkan saya Untuk memberikan Atau menyampaikan Atau berbagi materi Tentang slide Interaktif Di kuisis Nah Bapak dan Ibu Seperti apa Slide interaktif Di kuisis ini Nah dijamin Ini hal yang baru Karena Ini tidak ditemukan Di Fasilitas-fasilitas LMS yang lain Saya belum pernah Menemukan yang Seperti ini Kita akan coba Karena Ini harus Dipraktekan Jadi kalau Misalkan Tidak dipraktekan Ini Saya yakin Tidak akan Paham Bagaimana Cara membuatnya Jadi yang pertama Itu akan Saya praktekan dulu Mohon Bapak dan Ibu Bisa bergabung Di Presentasi yang akan Saya Sampaikan ini Nah ini dia Nah bedanya Kalau yang Slide ini Bukan Quiz Namanya Tapi pelajaran Lihat di atas Bagian atas ini Ini namanya Pelajaran ya Bukan Quiz Tapi pelajaran Kemudian Saya akan Mulai langsung Nah ini Settingannya Default saja Lanjutkan Materinya Tentang Rumah Belajar Nah Bapak dan Ibu Rekan-rekan semuanya Bisa bergampu Di JoinMyQuiz.com Masukkan kode ini Ya Atau bisa juga Langsung klik Di StreamYard Atau di Youtube-nya ya Oke Saya akan Copy-paste Di Youtube-nya Yuk Nah yuk Silahkan Bergabung Dengan Presentasi Yang saya Sampaikan kali ini Angga Wilandani Oke Luar biasa Responnya cepat Bu Arifah Ini mungkin Sejarah nih Teh Juju Kang Dero Kang Chen Pak Arifin Ya Pesertanya ini Kita baru Ini Peserta Peserta sebanyak ini Iklat paling banyak Luar biasa nih Antusias guru-guru Keren banget Iya Makanya ketika kita Startscreen juga agak berat ini Karena Membawa banyak user ini Luar biasa Dan tidak hanya Jawa Barat Kang Benar Benar Kang Saya Menyimak itu Ada dari Aceh Sampai dengan Provinsi yang lain Banyak sekali Banyak sekali Banyak Alhamdulillah Senang kalau guru-gurunya Semangat Iya dan kalau boleh sharing sih Untuk pembandingnya kan Kalau kuisis itu Kan ada kahut ya Ada sama Google Form Atau Microsoft Form Nah tapi Untuk proses Teleport Atau bank soal Itu sendiri Mungkin tidak ada yang Selengkap Kuisis ya Kang Dero ya Ya teh juju Saya seringkali Mengambil soal Mengambil Paket soal itu Mudah gitu Tinggal Ambil Koreksi Berikan kepada siswa Nah mungkin Bapak dan Ibu Izin Tidak perlu semuanya Masuk ya Karena nanti Takutnya terlalu berat Dan waktunya juga Takutnya keburu habis Saya batasi nanti Sampai 200 peserta saja Yang lain boleh Menyimak di Youtube-nya saja Gitu ya Oke Sudah 200 Saya mulai ya Oke Dua lagi Oke Nah tapi Bapak dan Ibu Bisa menyusul Bisa bergabung Menyusul Karena di bawahnya Nanti ada Nah begini Bapak dan Ibu Ini adalah Slide Presentasi Tapi Menariknya Di dalam slide Presentasi itu Ada kuisisnya Dan kuisisnya pun Lengkap gitu Mau dari pertanyaan Yang teh juju Tadi sharekan Yang paling pertama Pilihan ganda Mau yang Checklist Mau yang isian Itu bisa ada semuanya Kita praktekan ya Rumah belajar Nah rumah belajar ini Bapak dan Ibu ya Di dalamnya Nah ini ada Profil saya Rumah belajar itu Di dalamnya ada Nah ini Portal pembelajaran Yang menyediakan Bahan belajar Serta fasilitas komunikasi Yang mendukung Interaksi antar komunitas Rumah belajar Hadir sebagai Bentuk inovasi Pembelajaran Di era industri 4.0 Yang dapat Dimanfaatkan oleh Siswa dan guru Dan seluruh konten Yang ada di rumah belajar itu Adalah Gratis Bapak dan Ibu ya Sampai saat ini Rumah belajar Tetap gratis Nah ini adalah Fitur-fitur utamanya Kita akan lihat Nah ini fitur utamanya Ada sumber belajar Laboratorium maya Kelas maya Dan bank soal Nah ini Sumber belajarnya Bapak dan Ibu Ini saya ambil dari Web rumah belajar Saya masukkan ke dalam Kuisis Kita bisa tuh Men-stroll Meng-click Mau mem-play Ya seperti ini Akan saya play Padahal ini Web rumah belajar Tapi masuk di dalam Kuisis Caranya nanti Di akhir Nah ini Mantap nih Mantap ya Jadi Nah Seperti ini ya Nah seperti ini Kalau misalkan Mau materi yang lain Nah boleh dicari Kang Chen Judul video pembelajarannya Apa Kang Chen Protista Protista Ada nggak Nah ini Tuh Kita bisa ya Nge-click-nge-click Di sini Padahal ini Di dalam kuisisnya Siswa pun sama bisa Nah ini Kang Chen Ini Tuh Kan Nah Kalau sudah selesai Kita Klikkan yang selanjutnya Itu sumber belajar Ya Bahkan Lab Maya Laboratorium Maya Kita bisa integrasikan Kedalam slide ini Seperti ini ya Ini adalah Ada Kurva ya Nah kita misalkan Mau mengubah angkanya ini Menjadi angka tiga Misalkan Ya tuh Kurvanya berubah Ini menjadi satu Dan lain-lain Rumusnya pun berubah Nah ini kan bisa disimulasikan Langsung oleh siswa Nah ini namanya Fitur lab maya Atau virtual lab Di rumah belajar Bisa masuk kuisis Bisa Gitu ya Gitu Nah ceritanya Saya sedang menjelaskan dulu Ini Ya Belum masuk ke pertanyaan Menjelaskan dulu Gitu ya Nanti di akhir-akhir Baru pertanyaannya Kemudian yang selanjutnya Oke Yang selanjutnya Nah yang selanjutnya Silahkan Bapak dan Ibu nih ya Fitur mau belajar manakah Yang paling Anda sukai Nah ini bukan kuis ya Ini semacam polling Semacam polling Untuk Bapak dan Ibu Fitur mana yang paling sering Bapak dan Ibu gunakan Atau paling disukai Ini live ya Live ini Live Live Tuh grafiknya langsung tuh kan Kan cendol Keren bisa langsung di klik ya Iya Iya Bisa langsung di klik Dan kita bisa-bisa melihat Peserta yang Apa Yang tidak menjawab Kita bisa melihat Nah yang gelap-gelap ini Peserta yang tidak menjawab Tuh Bu Dewi Bu Dewi ini tidak menjawab Jadi kita bisa melihat Keaktifan siswa disini Ya Nah seperti ini Kita juga bisa ulangi Kalau misalkan siswa belum fokus Kita ulangi lagi boleh Ya Oke Yang selanjutnya nih Ayo Kita mulai lagi Nah tuliskan harapan Anda Tentang rumah belajar ke depan Nah mohon Input dari Bapak dan Ibu Karena disini Ada Lima duta rumah belajar nih ya Nanti kita sampaikan Kepada Pusdatin Kira-kira apa nih Harapannya Atau yang belum ada Di rumah belajar itu Apa gitu ya Tuh Maju terus katanya Leb maya Lebih bermanfaat Sukses Wah Keren ya Tuh Kita bisa menerima Respon yang sangat banyak Semoga makin menarik Dan mudah digunakan Oleh siapa saja Lebih banyak lagi video pembelajarannya Nah Nah kalau video pembelajaran Rekan-rekan semuanya Sebenarnya bukan tugas Dari duta Sendiri Tapi sebenarnya tugas Bapak dan Ibu Karena di rumah belajar itu Menerima Inputan atau Masukan dari Guru-guru hebat Yang ada di Indonesia Kalau Bapak dan Ibu upload Di sumber belajar Itu ada kemungkinan Bisa tampil juga Seperti video tadi Ya Ada sahabat rumah belajar Di sini banyak Ada duta rumah belajar Ada guru-guru hebat Bisa semuanya Nah Keren Sudah ada 156 Respon Tuh Ke bawah Ada namanya Bagus Selanjutkan Membantu belajar Kepada peserta di Kewal luar biasa Saya tidak akan baca semua Seperti KNA Google Slide ya Iya betul Seperti KNA Google Slide Tapi dengan tampilan yang lebih 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 cute ya Untuk siswa itu Oke Kita lanjutkan Oke Nah ini baru nih Pertanyaannya nih Untuk Bapak dan Ibu nih Nah Ayo Link rumah belajar itu Yang mana Ayo Ayo Ini yang belum menjawab nih Pak Didin Irawan Ayo Bu Emma Tuh ya Nah kita lihat nih Siapa ini Peserta paling cepat Dan tentu saja benar Dalam menjawab Satu Dua Tiga Wah Kita lihat Hasilnya adalah Leaderboard Leaderboard Pak Ridwan Wah Eh Bu ini ya Kita lihat ya Kita lihat ya Ini leaderboardnya ya Kita tidak akan kehilangan kok Kita klik saja papan peringkatnya Nah jadi Ibu Rifah ini Nomor Pertama Bu Aliyah Nomor Kedua Dan ketiga Pak Angga Oke Kita lanjutkan ya Kita lanjutkan Oke Pertanyaan keduanya nih Kita lihat siapa nih yang paling Siap-siap Juara disini Iya Konsep nih Apatarnya bisa diganti Dengan foto siswa gak Tidak kan Kalau ini Sudah dari kuisisnya Langsung otomatis Kalau foto siswa kan kelihatan tuh Iya Tapi disini ada namanya Kang Chen tuh Oh ada namanya Oh iya Sudah Oke Nah Disini kan ada tampilan grafiknya Nah Bapak dan Ibu Kalau lagi ngasih kuis Jangan ditampilkan Karena Siswa bisa nyontek Wah yang benar yang ini Yang paling banyak gitu ya Jangan ya Kalau tampilan grafik itu Nanti saja Kalau Kalau sudah selesai gitu Baru Kita lihatnya Nah ini leaderboardnya Oh Tersalib Bunia kurniasi Bunia kurniasi dari Ranca ekek Kalau tidak salah ya Oke Kita Ke pertanyaan yang selanjutnya Tidak banyak kok Bapak dan Ibu ya Ini yang terakhir mungkin Sebelum kita nanti praktek Fitur rumah belajar Yang dapat digunakan Sebagai evaluasi Waduh Lihat tuh Yang jawabnya cepat tuh Wah Dan pesertanya Tambah terus nih Ada yang masih join disini nih Tuh kan Oke Dan kita bisa akhiri Kalau misalkan waktu belum habis Juga kita bisa akhiri Nah seperti ini Saya akhiri Tuh Selesai Dan leaderboardnya Kita akan lihat Wah Bunia Masih ya Juara pertamanya ya Bunia ya Oke Nah ini kan slide yang Ke sebelas Yang ke dua belas Nah Bapak dan Ibu Selain ini Kita juga bisa mengacak siswa Misalnya Saya ingin menyuruh siswa Untuk maju ke depan Saya bisa mengeklik ini nih Ya Nah mengeklik ini Spin The well Ini game Menarik untuk siswa nih Saya klik nih Siapakah yang beruntung Siapakah yang beruntung Ternyata yang beruntung adalah It 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 Wih balik lagi Pak Pak Karnata Adilwira Nah misalkan seperti ini Ini seru untuk siswa nih Bisa buat Excited Oh siswa ini harus maju Harus menyanyi Atau dan yang lainnya Nah ini keren Ini fiturnya ini Ya Nah ini masih menggunakan Kuisis gratis ya Bapak dan Ibu Saya ini pakai kuisis yang gratis ya Nah ini kemudian yang Terakhir Terakhir nih Bapak dan Ibu Ayo Terakhir Oke Kang Chen nanti kalau ada pertanyaan Langsung saja ya Siapa tahu sambil Saya membuat slide-nya Bisa sambil dibahas Oke siap Time's up Oke Nah dan hasilnya Juaranya untuk kuis kita kali ini Ya adalah Wah Tetap buninya Selamat ya buninya ya Luar biasa Nah Iya selamat buninya Luar biasa Nah Bapak dan Ibu Itu kan tadi Mempraktikannya Nah bagaimana cara Untuk membuatnya Cara untuk membuatnya Akan saya praktikan dari awal nih Dari mulai saya Saya buka Google Chrome Ya Saya buka Google Chrome Saya yakin ini mudah kok ya Ini mudah Dan ini fitur terbaru dari Quisis ya Pilih akun Google Chrome yang Bapak Ibu Gunakan untuk membuka Quisis Di sini saya menggunakan Biasanya akun Yang mana ya Yang ini Ini akun gratis nih Ini akun gratis Kemudian login di Quisis.com Nah seperti ini Nah selamat datang Asep Katanya Oke Apa yang harus dilakukan Padan Ibu Kita klik ini buat Nah kalau tadi Teh Juju buat kuis Saya mau buat yang ini Buat pelajaran Bedanya apa Kalau di dalam kuis Maha hanya pertanyaan saja Kalau di dalam pelajaran Bisa memuat materi juga Bisa memuat slide materi Seperti tadi Nah cara membuatnya mudah Saya yakin ini tidak akan lama Saya akan perlihatkan Membuat Quis yang seperti tadi Saya klik judulnya Rumah Belajar ya Kemudian saya klik other saja Klik next Nah Rumah Belajar Nah kemudian misalkan Saya temanya tidak ingin hitam Cara menggantinya di pojok kanan ya Rekan-rekan semuanya Nah klik yang mau putih Mau ungu Atau mau yang menggunakan tema animasi Di bawah ini Klik tuh ya Nah kemudian Kalau misalkan Fontnya ingin diganti Boleh Ganti saja fontnya Nah seperti ini Besarkan misalkan Nah Kan seperti ini Kemudian Kalau mau masukkan gambar Ini Praktis Tinggal klik saja di bawah sini Sisipkan gambar Nah cari logo rumah Belajar Nah ini Tidak perlu lagi copy paste ya Bapak dan Ibu sekarang fiturnya Langsung ketikan Kata kuncinya Langsung cari Tuh Setelah itu Kita tinggal insert Masukkan Tuh Tuh Kurang praktis apa Bapak dan Ibu ya Tuh Praktis kan Nah ini kita membuat Halaman Awal ya Nah setelah membuat Halaman awal Kita akan membuat Halaman yang kedua Halaman materi Kita klik yang ini Tambahkan slide baru Nah misalkan nih Rekan-rekan semuanya Bapak dan Ibu guru Misalkan Ah saya mau tidak ingin Buat dari sini Saya ingin gunakan Dari PowerPoint Atau dari Google slide Atau dari PDF Yang sudah ada Bisa Caranya Ya Kita klik ini Import slide Mau 3 slide Mau 10 slide Nanti bisa masuk semua Ya Ini lihat yang didukung PDF Google slide PowerPoint Nah kita klik Di sini Nah PDF-nya Lalu kita pilih Ini di mana nih PDF-nya Misalkan saya ada nih Rumah Belajar Nih Simsalabim 1, 2, 3 Kita pilih PDF-nya Tuh Masuk Ya Masuk Tuh Nah kalau sudah masuk Seperti ini 3 slide-nya Lalu kita klik Imp for Simsalabim Slide presentasi di Quisis Akan lebih cepat Jadinya Karena apa Karena kita tinggal Memin Dah kan Tuh Rekan-rekan semuanya Tuh Cepat gak Cepat ya Cepat tuh Tuh Cepat ya Nah kemudian Nah fitur yang lainnya nih Kita kan sudah menambahkan Slide-nya Fitur yang lainnya adalah Kita ingin Yang tadi Pertanyaan yang saya sebutkan Di awal Kita ingin Membuat Polling Misalkan ya Pertanyaan terbuka Kepada rekan-rekan guru Semuanya Seberapa bagus rumah belajar Atau apa harapan rumah belajar Nah rekan-rekan semuanya Bisa memilih Pertanyaan yang ini Ya Pertanyaan yang pemilihan Ya Ini fungsinya untuk Polling Untuk Mengukur Sejauh mana Misalkan fitur-fitur yang Sering disukai Atau sering dipakai Itu yang mana kita Gunakan yang ini Ya yang polling ini Nah kalau yang ini Maaf tadi yang Yang pemilihan Itu untuk yang nanti ya Dan pertanyaan terbuka Belum Nanti Saya praktikan yang ini dulu ya Yang Yang ini Yang pemilihan Yang pemilihan Contohnya Nah Pertanyaan tadi kan Saya samakan dengan pertanyaan tadi Mana fitur rumah belajar Mana fitur rumah belajar Yang sering Anda gunakan Nah Kemudian untuk gambarnya Kita bisa klik gambar disini Klik saja rumah belajar Nah Tuh Sudah ada Masukkan Nah Sekali lagi Ini namanya polling Ini namanya pemilihan Saya pakai yang ini nih Nah pemilihan Fungsinya tidak Tidak untuk Benar salah Tetapi untuk Mengetahui Apa yang Diminati oleh siswa Nah seperti ini Google Formul Kalau di Google Nyama ya Oke Nah ini untuk fitur Pemilihan Kita bisa juga tambahkan Fitur yang lainnya Yaitu Kita akan Menyematkan Halaman web Ya Tautkan halaman web Nah mengapa tadi saya bisa Mengapa tadi saya bisa memasukkan situs Ada tahu bulat Kita bisa memasukkan situs ya Rumah belajar Ketik saja rumah belajarnya Rumah belajarnya Kemudian masukkan Fitur mana tadi yang mau dimasukkan Tadi saya memasukkan fitur sumber belajar Nah ini sumber belajarnya Kita Klik saja Linknya ya Nah seperti ini Kita klikkan linknya Kemudian pastikan di sini Nah pastikan Kemudian menyimpan Nah setelah disimpan Nanti Siswa itu bisa langsung Ya mengeksplor di dalam slide Yang kita presentasikan itu ya Nah seperti ini tuh Mau klik yang bagian ini juga bisa Itu praktis Mau menampilkan lab maya juga bisa Berarti kita tinggal ke lab mayanya saja Ke fitur lab maya Kemudian kita pilih salah satu percobaan Misalkan yang ini menguji protein Nah kemudian lakukan percobaan Nah kita copy paste Di sini Jadi slide-nya interaktif Nah seperti ini Ya Oke pertanyaan pemilihan sudah Import slide sudah Kita akan Tambahkan lagi fitur yang lainnya Kita akan menambahkan Ini pertanyaan terbuka Nah yang tadi ya Yang tadi Kita akan Search gambar rumah belajar Tadi itu saya memberikan pertanyaan kan Kepada rekan-rekan semuanya Apa harapan Rumah belajar ke depannya Nah menggunakan ini Pertanyaan terbuka Oke Nah apa Harapan Rekan-rekan Terhadap Rumah belajar Oke Nah kemudian Tanda tanya Kemudian Sudah Selesai Nah Satu lagi Ya Ini juga yang tidak kalah pentingnya Kan tadi ada kuis-kuis tuh Saya memberikan kuis Sebanyak Sekitar 3 atau 4 pertanyaan Nah Rekan-rekan semuanya Gak perlu capek-capek buat Gak perlu ya Gak perlu capek-capek buat Caranya kita langsung saja Cari di sini ya Rumah belajar Misalkan Klik Mencari Ya Tuh Banyak Pertanyaannya Dan fitur terbaru sekarang Ya Kalau dulu nih ya Kalau dulu Kita harus masukkan satu-satu Masukkan satu-satu nih Masukkan pertanyaan satu-satu Sekarang gak perlu lagi Ada Satu kuis 20 pertanyaan Kita langsung bisa masukkan 20-20 nya ini Ya Kita masukkan Coba ya Mohon maaf Bagian terlewat Nanti bisa diputar ulang video saya 1-2-3 Kita masukkan 20 soal Tuh Simsalabim 20 soal Masuk ke dalam Sini Ya Keren kan Nah lama gak buat ini Enggak Enggak lama Enggak lama Cepat Nah kalau sudah seperti ini Sudah selesai Kita tinggal klik Menyimpan Pilihan jawaban Tidak cukup Pertanyaan lima Oke Pertanyaan lima nih Ada notifnya Katanya pilihan jawaban Tidak cukup Oh pemilihan Oh pemilihan ini Harus dua ini Salah saya ya Pemilihan ini Harus dua Jawabannya Kangasep Ya Kuisisi ini Harus online Gak bisa Gak bisa offline Iya Sama kayak google slide ya Saya google slide ya Iya ini banyak bertanya Apakah bisa dikerjakan Secara offline Kuisisnya Tidak bisa Belum Belum bisa Sampai saat ini ya Harus online terus Karena belum ada aplikasi Offline Untuk kuisis Oke Untuk slide lima Error ya Saya hapus dulu Daripada gak lanjut Nah nanti Kurang lebihnya Seperti tadi lah ya Nah kemudian Kita simpan ya Simpan Kemudian Klik Ininya ya Apa Grade-nya Kalau ini kan Untuk rumah belajar ini Untuk profesional saja Covernya Kalau mau dicari Di google search Boleh Mau tidak pakai cover Juga boleh Nah seperti ini Nah kalau sudah Seperti ini Ya Sudah seperti ini Langsung kita simpan Atau menyimpan Nah bagaimana cara Men share-nya Sekitar Sekitar Dari 4 tahun yang lalu ya 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 jadi Saya mendokumentasikan Penggunaan-penggunaan Kuisis Dan apa-apa yang Sering saya buat Di kuisis itu Dalam sebuat Video tutorial Nah kalau Nah kalau rekan-rekan Semuanya ingin Melihat 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 Ini ada nama channelnya Spal Edu Kemudian Ke bagian Kuisis saja Nah insya Allah Akan selalu Saya update Dengan Informasi-informasi Terbaru dari Kuisis ya Contohnya nih ya Contohnya Kemarin ada Solusi siswa Tidak bisa Mengerjakan Kuisis Seperti pertanyaan Dari rekan-rekan tadi Di chat Ada disini Jawabannya Cara membuat Presentasi interaktif Saya sertakan Juga disini Cara menerot Laporan Dan lain-lain Nah ini Kuisis semua Jadi Silahkan saja Nama channelnya Aspal Edu Jadi ini channel Youtube yang Sudah lama Saya kelola Dan Di dalamnya Banyak sekali Tutorial tentang Pendidikan Nah karena Sekarang berhubungan Dengan kuisis Maka saya share Maka saya share Disini Baik Nah itu mungkin Kalau dari saya Di kolom komen Mungkin teman-teman Mau playlistnya Pak Asep Boleh nih Oke Playlistnya ya Oke Playlistnya Salin Nah itu Rekan-rekan semuanya Ya materi dari saya Kurang lebihnya Mohon maaf Nanti Kita akan sambung Di sesi pertanyaan Mungkin ya Kalau masih Ada yang belum jelas Nah sekarang Saya akan Alihkan kepada Kangce nih Untuk Mengimport Soal Ke kuisis Dari berbagai format Mangga Kangchen Oke Baik Sesi penutup Yang dari Ini Yang dari saya ya Yang cukup singkat Sebenarnya Materinya tentang Import Soal Kuisis Menggunakan Pengolah Angka Ya Oke Ini di stop dulu Kayak yang kakaksep ya Ya Coba Share screen Jadi Bapak Ibu mungkin Ini materi saya Materi yang paling simple Tapi biasanya Yang paling banyak dicari Bagaimana sih Mengimport Soal Biar cepat Ngetik Ngetik satu-satu Kan mungkin lama ya Bapak Ibu mungkin Udah punya soal Di word Atau di File yang lain Bagaimana Mengimportnya Ke kuisis Biar lebih cepat Oke Saya coba Share screen Belum muncul ya Oke Saya share screen Seluruh Lihat aja Ini jadi lambat banget nih Lumayan Ini Streaming Kebutan sinyal kan Iya Iya Sepertinya ini Ini yang di bawah Oke Apakah sudah Tampil share screennya Sudah Belum Belum diangkat ya Nah udah Oke Pak Arifin suaranya kecil Nggak kenangan Oke Sudah Puncul Silahkan Sudah Lanjut Lanjut ya Nah sekarang saya mau Coba buat Soal gitu ya Tapi dari Import Dari import Kita coba bikin dulu Kuis Di sini di klik Kuisnya Nah nanti ketika Buat ini Ada beberapa Pilihan Bapak Ibu ya Misalkan Kuisnya ini tentang Apa ya Yang kemarin itu Yang saya ulangankan Kuis Pertumbuhan Dan Perkembangan Oke Pak Arifin Apa bedanya Tumbuh dan berkembang Tumbuh itu Ayo di tes Sama guru biologi nih Ada yang jawab Tumbuh ke atas Berkembang ke samping Itu kalau ke samping Bukan berkembang Itu mengembang ya Oke Ini ya Nah Sekarang saya mau coba Import ya Nah importnya itu ada di sini nih Import dari Excel Kelihatan nggak Kelihatan Pak Nah ini Kang saya baru bisa Excel ya Dari dulu sudah Kang Dari dulu sudah Nggak maksudnya Baru bisa Excel saja Nggak yang Oh iya Baru bisa Excel Baru bisa Excel Kang Oke Kita coba download nih formatnya ya Yang ini ya Nah ini Oke Oke Berikutnya Tarik dan jatuhkan file Di sini untuk unggah Nah sebelum ke sini Bapak Ibu Download dulu formatnya nih Formatnya yang mana Yang di atas Yang ini nih Kelihatan nggak Nah ada tulisan yang Unduh template Nih yang ini Ya Oke ini diunduh dulu Yang tadi ya Klik import Lalu diunduh template-nya Nah ini sudah ada nih Templatenya berupa file Excel Ini sudah saya buka File template-nya seperti ini Oke Sudah tampil di layar Sudah Kang Sudah ya Sudah tampil Nah jadi Seperti ini Bapak Ibu Bikin soalnya Menyamping ke kanan ya Jadi yang ini Yang ada tulisan Question text Nah yang ini ya Ini adalah Untuk pertanyaannya Ya Pertanyaannya Lalu yang Di kolombe Yang ini Ini adalah Question type Ini tipe dari pertanyaan Bapak Ibu bisa menyisipkan Mengimport pertanyaan Multiple choice ya Lalu tipe checkbox Yang ini ya Lalu kemudian yang ini Fill in the blank Lalu open ended Juga bisa Ya open ended Dan Poll ya Tipe poll Polling Oke lalu yang disini ada Option 1, 2, 3, 4, 5 Ini adalah option untuk Ini Pilihan jawaban Ya Pilihan jawaban Dan di Kolom H Ini ada Correct answer Ini adalah Untuk Kunci jawaban Misalkan yang ini A, B, C, D, E Misalkan ya Ini A, B, C, D, E Atau disini Tulisannya option 1, 2, 3, 4, 5 Maka disini Kunci jawabannya adalah yang ini Ya Kunci jawabannya Yang 4 Oke Nah berikutnya Yang sebelah kanan lagi Disini Time in secondnya Waktunya berapa lama Disini ya Kan defaultnya itu 20 ya Kalau nggak salah Eh 30 30 detik ya Nggak siap ya Defaultnya ya Betul 30 detik Nanti Bapak Ibu bisa atur disini Waktunya Berapa lama Untuk pengerjaan soal ini Bisa menyesuaikan Dengan tingkat kesukaran soal Ya Kalau misalkan ada soal Gambar bagaimana Nah soal gambar Bapak Ibu dipastikan Link gambarnya disini Nah nanti saya Jelaskan bagaimana Membuat link Buat Gambar-gambar Seperti ini Ya Karena ada triknya Ada triknya Oke Baik Saya sudah Membuat sebuah soal Ini yang Berupa pilihan ganda Jadi Bapak Ibu nanti Sebentar Bisa copy paste Dari ini ya Dari word Seperti ini ya Dari word Ini tinggal copy Satu-satu Dengan Dengan Jawabannya Satu-satu Kedalam excel Sini Jadi tidak bisa langsung Di import Nah seperti ini Contohnya Saya tinggal memilih Nanti pertanyaannya Apa Ini saya bikin Sepuluh soal Multiple choice Nanti Bapak Ibu bisa mencoba Yang lainnya Checkbook Fill in the blank Dan sebagainya Lalu ini Jawabannya Saya paste disini Untuk Ini option A B C Atau ini option 1 2 3 4 Dan 5 Lalu ini kunci jawabannya Di sebelah kanan Ya Nah Saya ingin kasih trik Yang ini nih Bagaimana menambahkan Link fotonya Link fotonya Nah Bapak Ibu nanti bisa gunakan Ini nih Mana Nah Google foto Oke Google foto Foto .google.com Ini alamatnya ini nih Saya udah nyoba pakai Google Drive Bukan set ya Tapi Ternyata tidak Bisa memang Dari dulu juga tidak bisa ya Tapi saya punya trik lain Pakai Google ini aja Google Fotos Nah Alamatnya nih Bapak Ibu catat nih Ya Fotos.google.com Ini kalau Bapak Ibu punya Perangkat HP Memory Atau kapasitasnya Sedikit gitu ya Terus Sering penuh Bapak Ibu install aplikasi Google Fotos nih Bagus nih ya Jadi nanti Foto-foto yang Bapak Ibu terapload di Sistem Google Fotos Dan Kalau misalkan dihapus Di HPnya juga Masih ada Di sini Di Google Juga Foto Oke Nah itu Nanti Bapak Ibu bikin album Di sini Bikin album Ya Oke Misalkan Albumnya itu Soal Quiz Pertumbuhan Pertumbuhan Dan Perkembangan Oke Lalu saya tambahkan foto Nah ini fotonya Saya tinggal Select from computer Saya ambil Misalkan Saya ambil Dari Oke ini saya udah bikin Ini di sini ya Nah ini ya Ini saya tinggal drag Ini kalau saya Biasanya bikin Gambar Soal Dikasih nomor ya Biar nanti Ketika Disisipan Tidak bingung Ini nomor yang berapa Soalnya ini ya Ini tinggal di open saja Oke Nah sudah terupload Semua gambarnya Dan pastikan Settingannya itu ya Settingan dari Albumnya itu Nah ini Dionkan link sharingnya Oke Kita on Nah ini ya Untuk collaborate nya Kita gak usah diaktifkan Biar kita aja Yang bisa mengisi Gitu ya Comment like nya Terserah bapak ibu Mau ditambahkan Atau enggak Gitu ya Saya biasanya Off kan aja Link sharingnya Kita on kan Oke Nah berikutnya Kalau sudah selesai Ya Nah kita bisa dapatkan nih Link gambar yang ini Ini tinggal di klik Itu ya Nanti tinggal klik kanan Pilih salin alamat gambar Nah Salin alamat gambar Kita paste di File excel yang tadi Nah disini Ya kita paste Tinggal paste aja Gitu Nah gitu Enter Nah seperti itu ya Oke ini saya hapus Karena memang belum Bukan Ya bukan gambarnya Nah sekarang bagaimana Cara mengimport nya Di quizis Misalkan ini kita udah selesai Ini bikin format Di excel nya Seperti ini ya Disini kita coba Import Di quizis Import nya Disini ada tulisan nih Tarik dan jatuhkan file Atau link disini Untuk unggah Ya Tarik atau jatuhkan file Kita klik aja lah Jangan dijatuhkan Kasian Oke Nah ini Mana nih Tadi Saya simpennya di download Di download Pastikan Menyimpan filenya Bapak ibu Tertara rapi ya Biar tidak Bingung nyarinya Seperti saya ini kan Bingung nyarinya dimana nih Nah ini Saya Saya tadi sudah mencoba Membuat di Quizis sample Sprisit 1 Yang ini Saya pilih open Kita tunggu Nah ini Sudah muncul nih Konsep nih Keren Oke Ini multiple choice Ini soal Tipenya multiple choice Ini option 1 2 3 4 5 Ini adalah ABCD nya ya Ini correct answer nya ini Kucu jawaban Timenya ini Saya setting 20 Lalu ini tadi nih Yang link nya nih Yang nomor 1 ini Gak ada Gak ada Gak saya tambahkan Ini ya Tidak saya tambah Link gambar Tapi di yang kedua Ini sudah ada nih Yang ini 2 3 4 5 Ada link gambarnya Oke kita coba Berikutnya kita pilih simpan Simsalabim Simsalabim Keren-keren Kang Jadi rapi gitu ya Dari tampilan Excel Iya Jadi rapi Menghemat berapa tahun ini Bisa Tuh kan Tuh Jadi udah langsung Oke udah jadi ya Tuh gambarnya ternyata ada Ini gambarnya Langsung Nah ini Kucu jawabannya Yang ini kan Pertanyaan 3 Ini udah ada Ini Bapak-Ibu Misalkan Masih ada Settingan yang lain Misalkan Mau di edit lagi Ini tinggal di klik Atur aja Tinggal di atur Misalkan Ternyata di jawabannya Itu ada Gambar Ini tinggal ditambahin Gambar aja nih Ini misalkan diganti Jadi gambar Ini bisa Seperti itu Atau ini Ada rumus matematika Ini Bapak-Ibu tinggal Tambahkan aja Rumus matematika Atau ada Rumus tertentu yang Menggunakan equation Seperti itu Ini yang Yang suka bikin Soal sendiri nih Kang Yang gak percaya teleport Ini bisa nih Kang Bikin sendiri ya Nah ini ya Tapi lama nyimpannya nih Nah udah Kalau udah selesai Tinggal terbitkan aja nih Tinggal terbitkan Gitu Nanti bisa tambahkan Gambar disininya Atau link gambar disini Bahasanya Bapak-Ibu setting Misalkan Bahasa Indonesian Nah ini ya Dari kelas berapa Ini Saya setting Dari kelas 10 Sampai kelas 12 Misalkan ya SMA Publik Atau enggak Ini tadi udah dijelasin ya Kita klik simpan Nah sudah Selesai Mantap Ini Loading Nah ini Tinggal dimulai quiznya Ataupun dibetikan PR Itu saja Tips dari saya Karena waktu juga udah Mulai Asar Mungkin Nanti Saya kembalikan lagi Kita bahas beberapa Ketanyaan sedikit Terima kasih Saya stop sharing dulu Iya kan Terima kasih Kembalikan lagi Ke Nga Asif Luar biasa ya Pemaparannya dari rekan-rekan semuanya Ya Alhamdulillah Semua materi sudah tersampaikan Ini tinggal bagaimana kita Menjawab pertanyaan Pertanyaan yang banyak sekali nih Pak Arief ini Gimana nih Gimana ya Tapi Insya Allah ya Kalau Pak Asif Mungkin tadi Yang bertanya itu Agak ketinggalan-ketinggalan Di awal Atau detailnya Mungkin kalau teman-teman Insya Allah sih Kita coba berusaha Jawab yang penting dulu ya Pak Asif nih ya Bukan yang lain Gak penting ya Cuman yang esensi Yang belum kita tampilkan Insya Allah Bapak Ibu Materi ada di Google Classroom semua Rekaman bisa diulang-ulang Bapak Ibu Jadi Saya coba angkat Beberapa pertanyaan dulu nih Pak Nih yang terbaru nih ya Nah ini Nanyanya ke Kang Chen ini Kang Chen Ini nulis Excel Kang Jadi apa bedanya gitu Nah Gimana nih Kang Chen Aduh Maksudnya gimana nih Iya Nanti kan kita nulis Nulis di Excel gitu ya Terus di upload gitu Jadi Mungkin Kang Chen bisa Jelasin dikit Apa bedanya Menulis Excel gitu ya Oke Baik Ya Bisa Dikin ya Misalkan Bapak Ibu Misalkan sudah punya Soal di Microsoft Word Lalu misalkan Mau dikwisikan Dikopi satu-satu ya Kalau di Excel Bapak Ibu Bisa di Paste Transport Pasti spesial Yang transport Biar langsung ke pinggir Jadi Gak mesti Ngetik satu-satu Oke Gitu Iya betul Kalau misalkan Ada banyak trik lah Supaya misalkan Lebih cepat Dari Dari Pada kita Mengetikan satu-satu Di Excel itu bisa Atau di Spreadsheet Itu bisa kita Persingkat gitu ya Dengan rumus Ataupun dengan teknik tadi Paste spesial transport Mungkin perlu di Share sini sedikit ya Oke silahkan Sebentar Saya coba Sersin lagi nih Biar Biar lebih jelas Tadi saya Gak sempat Menjelaskan Sudah terlihat belum? Mantap Sudah Ini kan Ini kan contoh Soal Microsoft Word Seperti ini Oke Nanti mungkin Bapak Ibu Bisa Paste block semua Di Excel nya Saya coba bikin Di Excel yang baru Ini seperti ini Nah di fitur Di fitur Excel Atau Seperti situ Ada Paste yang ke pinggir ini Ini klik kanan Copy ya Saya coba paste Kalau tadi kan di Paste satu-satu ya Satu-satu gitu Ini kita bisa Paste spesial Nah pilih Maaf Saya copy dulu ini Di kanan Paste spesial Nah ini ya Nanti pilih yang ini Transforce Maka nanti Paste nya langsung ke kanan Nah ini Keren kan Nah ini kan Ini misalkan Kita udah punya Udah punya Soalnya di word Seperti ini Itu ya Daripada satu-satu Nanti ini copy Nah benar-benar Kalau udah punya file Seperti ini kan Tinggal paste spesial Pastinya ditransport ke kanan Kan lebih Bisa lebih cepat Ya lebih hemat Beberapa detik Dikali sekian soal Kan lumayan Beberapa tahun Karena Karena untuk Untuk Excel itu kan Biasanya untuk Pekerjaan yang banyak Yang ya Gak cuman soal Biasanya Yang saya tahu Moodle juga kan Moodle juga di importnya Oke Mas Excel Betul Itu juga Moodle juga Oke Itu Kang Makasih Kang Mungkin Kang Mau ngangkat Satu pertanyaan Yang menurut Kang Saya penting Kalau tadi saya Itu tuh Yang terakhir Boleh Ya kalau Kalau saya Mungkin Yang satu yang penting Bagaimana Mendapatkan akun super Tadi kan akun super Itu mungkin Belum terlalu jelas Jadi akun super Itu bisa Memasukkan audio Bisa Memasukkan Video dari youtube Dan kemudian Limit dari pesertanya pun Banyak Itu ya Jadi Nanti Sembari saya Cari slide nya ya Untuk yang Super ini bedanya apa Jadi yang memang nanti Jadi memerlukan Akun super Nanti kami akan Mendatanya Di Grup whatsapp Dan kami tidak Berjualan ya Kami cuma akan Meneruskannya ke Pak Umar nanti Karena Pelatihan kami ini Bahasa jalan ini Selama ini Pure Gratis gitu ya Jadi Jangan salah Persepsi gitu Kami berjualan Itu saja mungkin Kang Arief Kalau dari saya Makasih Nih mungkin Kang Lero Kayaknya nih Sebagai Apa ya Dosen juga nih Bisa jawab nih Kang Lero nih Nah ini mantep nih Sebelum dijawab Ini ada yang bilang Dari ibu Mantep Ilmunya Saya gak bisa ngejar Kita gak kemana-mana bu Tenang aja bu ya Insya Allah videonya ada Bisa dilambatin 0,5 menit Insya Allah di Youtube ada Nah ini Kang Untuk Kang Lero Pertanyaannya Kayaknya cocok nih Bisa tidak kuisis Untuk penelitian Misalnya untuk skala Likert Nah Mungkin bisa Tapi mungkin Kang Lero bisa berbagi Sudut pandang Ya Baik Terima kasih Kang Arief Dan pertanyaan dari Ibu Metia ya Oke Sebenarnya Kalau mirip-mirip Skala Likert sih Bisa ya Kalau di Apa namanya Mau dicoba gitu Karena di kuisis itu Ada Fitur soal itu Selain yang Multiple choice gitu ya Ada yang polling tadi Yang Kang Asep Sudah perlihatkan Ya Hanya mungkin untuk Rubrik Nah ini mungkin yang jadi Pertanyaan Begitu ya Rubriknya itu kan 54321 itu Begitu ya Kalau skala Likert itu Nah ini Kalau untuk kuisis Lebih kepada Pollingnya Polling terbuka Begitu ya Misalkan tentang Perasaan senang Nah bahkan kemarin Ada Ada inspirasi gitu ya Dari sahabat yang sudah Ikut kegiatan kuisis sebelumnya Itu pemilihan ketua OSIS Dengan menggunakan Polling Ya Jadi nanti ditempel aja Foto-fotonya tuh Ya ada lima peserta Begitunya Atau lima calon ketua Dan wakil ketua Nah itu nanti Dengan polling saja Dalam waktu bersamaan Kita Fasilitasi waktunya Dari jam sekian Sampai jam sekian Silahkan nanti polling Nanti hasilnya juga bisa langsung Terekam dan bisa Divisualkan Sehingga tidak akan ada Kotak kosong Atau kecurigaan Dari pihak lawan Aduh Jadi politis ya Nah begitu Nah Jadi prinsipnya Kalau mirip skala Likert Yang memang benar-benar Harus sesuai dengan teori Ya mungkin tidak Ke arah sana Ya Kuisis mungkin tidak terlalu tepat Digunakan untuk itu Misalkan bisa menggunakan Google Form Tapi kalau untuk sifatnya Polling Apalagi polling terbuka Nah itu bisa Dimungkinkan untuk Dicoba Dan disini bukan Membanding-bandingkan ya Antara misalkan Platform A dengan Platform B Karena memang tidak Dalam kapasitas untuk Dibandingkan Setiap aplikasi Setiap teknologi Itu punya sudut pandang Yang berbeda Karena kuisis ini Sebenarnya didesain Untuk bermain Ya untuk game Semacam game online lah ya Yang hari ini mungkin Lari-larinya ke game-game Online yang seperti itu Nah dengan kuisis Bermain sambil belajar Nah kalau ingin lebih fokus Tentang polling yang Apa yang Sekala Likert tadi Mungkin bisa menggunakan Media lain Tapi untuk polling yang terbuka Dan sifatnya terbatas Itu bisa dilakukan Begitu Oke terima kasih Kang Mungkin ada Kita sesi tanya Sampai jam berapa dulu nih Kang Biar kita bisa Spir waktu nih Dengan beberapa Bukan yang akan kita jawab Yang jelas nanti Di akhir ada pemaparan Apa yang harus dilakukan ya Pasca kegiatan ini Mungkin nanti Sekarang silahkan Kita buka Tiga lagi kali ya Yang menurut Yang terlihat dulu ya Nih dari tadi Chatnya ya Allah Sampai ratusan ribuan ya Nih satu nih Ini penting juga nih Mungkin dari teman-teman Bisa jawab Kuis super trainer ya Bagaimana mengambil Kembali kuis yang terhapus Mungkin tidak sengaja nih Nah ini dia nih Ini penting menurut saya juga nih Gimana kalau terhapus Kang Sepengalaman ya Kang Asep silahkan Boleh Ya baik Terima kasih Mungkin izin share screen ya Supaya lebih Oke Dipersilakan Sudah terlihat belum Oke diangkat dulu Pak Nah ini kita lihat fitur-fiturnya ya Setahu saya sih Setahu saya Ini tidak ada fitur trace ya Seperti di Google Drive Di Fitur yang Menyelamatkan data yang terhapus Jadi misalkan ada yang Terhapus gitu ya Saya belum menemukan disini Ada fitur untuk merestore Jadi Ya Harap berhati-hati saja gitu Kalau misalkan memang Tidak sengaja menghapus Tapi satu hal sih Selama kita sudah membuat soal Biasanya sih Aman sih Bahkan kita bisa mengambil soal yang Orang lain Buat gitu ya Dengan fitur teleport tadi Menurut saya sih seperti itu Dan satu lagi Kang Arief sekalian Ini tambahan dari Saya Tentang Akun super itu ya Ini perbedaannya ya Rakan-rakan semuanya ya Jadi Total peserta Dalam satu game ini Kalau yang biasa 100 Kalau yang super itu 500 ya Nah dan Batas waktu pengerjaan PRnya Tanpa batas Dan yang tadi Ada perekaman audio Dengan YouTube Yang paling penting itu ya Dan yang lainnya mungkin Nanti kita bisa sharekan lah Di grup Mungkin itu Pak Ariefin Oke Terima kasih Pak Asep Ini ada banyak banget yang bilang ya Ya Allah nih Dari Ibu Dede ya Maaf Pak materinya Bisa dikirim Sudah Insya Allah ya Saya ikutan sambil Get quizzes Ketinggalan mulu Gak apa-apa Bu Memang ciri khas Pelatihan massal gitu ya Itu bisa di Apa tonton kembali Jadi memang Kita nonton aja sambil santai ya Gak perlu on cam gitu ya Bapak Ibu kita gak minta on cam Gak minta apa ya Harus hadir gitu Pakaian rapi Ini Bisa Bapak Ibu Handphone-nya taruh mana gitu ya Sambil denger gitu Jadi Istilahnya belajar pasif Tapi ketika mau aktif Kita punya kelas gitu ya Itu juga yang Sering kita lakukan gitu ya Di pelatihan-pelatihan cam di but Juga mulai seperti itu Yang di guru-guru belajar ya Guru berbagi Rata-rata kita baginya seperti itu Bapak Ibu ya Karena misalnya Kalau kita pakai yang Kelas interaktif gitu ya Sinkron interaktif Seperti di zoom Atau di google meet Itu Dengan lima orang Kita kurang satpamnya Bapak Ibu ya Untuk Memute Untuk menjawab Dan kadang-kadang Ada kendala teknis Oke Gimana dari teman-teman Apakah kita Sudah bisa masuk sesi berikutnya nih Insya Allah Tadi kira-kira Bisa Apa ya Menjawab pertanyaan teman-teman Walaupun tidak semuanya Menakang Mungkin satu lagi Pak Arief ini ada Kasian ya Oh boleh-boleh Silang-silang Kalau ada anak-anak sedang menyaksikan slide interaktif Melalui zoom Atau google meet Kan mereka hanya punya satu gadget Atau hp Bagaimana bisa Melihat mereka memainkan quiz Yang ada di slide Sambil zoom Atau gimmick juga Siapa yang mau jawab nih Ini pengalaman nih Siapa nih Silahkan Silahkan Perangkat Masalah perangkat Ya Bu Juju mungkin Atau Kang Chen Sambil Itu bisa Saya Biasanya hp juga kan Bisa Pindah-pindah Dari satu Misalkan Lagi meet Kemudian buka Yang lain kan bisa Itu bisa Berpindah Kalau pakai perangkat Handphone Yang pakai Laptop juga Lebih bisa lagi Seperti sekarang kan bisa Seperti ini Saya pernah nyoba Pakai handphone Anak-anak Sambil Meet Terus sambil buka Sambil buka Sambil buka Yang lain Itu bisa Tapi yang Meetnya mungkin Gak kelihatan Cuman mereka pas Buka Buka Fitur yang lain Mereka buka yang fitur yang itu Gitu Memang Memang mungkin Tambahan Fitur Presentasi interaktif Itu justru kan Ketika presentasinya Dimainkan Nah siswa bisa fokus dulu Ke presentasinya Karena semuanya ada disitu kan Baik pertanyaannya Baik kita interaksi dengan Si pemateri kan Bisa disitu Nah setelah Slidenya selesai kan Kembali lagi ke Zoom gitu Mungkin gitu Seperti itu Ya betul Seperti itu Tambahan mungkin Silahkan Ya Memang Yang Yang lebih Keren itu ya Kalau memang Masalah sarana Terbatas gitu kan Yang keren itu ada dua device ya Ada laptop Ada handphone gitu kan Manteng Itu yang kerennya gitu Tapi kalau memang sarananya Tidak memungkinkan Ya dioptimalkan saja Fitur yang ada di kuisis Tidak harus live mungkin ya Nah itu nanti Bapak dan Ibu guru Bisa menugaskan dalam mode Pekerjaan rumah itu Jadi mode PR asinkronus ini Lebih keren menurut saya ya Kalau memang dengan Fasilitas yang terbatas Yang harus live Harus juga melihat Begitu Itu kan akan susah gitu Nah nanti bisa Di dalam bentuk Pekerjaan rumah saja Di samping nanti itu Akan meningkatkan Kemandirian para siswa Untuk belajar Begitu ya Jadi dia belajar materi Di 10 slide pertama 5 slide terakhir Dia evaluasi Dan itu Sifatnya bisa terus Bisa terus berulang Jadi mungkin Pilihannya Selain tadi Dengan Apa namanya Yang Kang Chen Atau Kang Asep Sampaikan juga Bisa dengan Menggunakan mode Untuk berbagi Pekerjaan rumah tadi Tidak mode live Seperti itu Terima kasih Kang Dero Betul ya tadi ya Kita fokus juga Sedikit menambahkan Jadi teman-teman Bukan yang Gak boleh sering-sering ya Kita istilahnya Istilahnya nilai-nilai bonus Ya Kang Dero ya Kang Asep Kang Chen Atau Bu Juju ya Kayak Yuk siapa gitu ya Jadi kita jangan Memberikan nilai yang gilek juga Karena beberapa koneksi itu Bisa apa ya Namanya koneksi beda-beda Pengalaman saya pun Misalnya tiap 30 Apa 30 siswa Ada aja 1 2 yang terkendala Mungkin dari Bu Juju Ingin berbagi Silahkan Di unmute dulu Bu Bu Juju sepertinya belum bisa On Oh iya siap-siap Oke Bisa Bu masuk Masuk-masuk Ya silahkan Bu Gimana Gimana Pak tadi Jadi Pengalaman Bu Juju nih Kan device cuma satu ya laptop Gimana kalau siswa laptopnya cuma satu Mungkin di handphone-nya lagi di charge Pengalaman Bu Juju gimana nih Untuk pakai kuisis Kan dia harus ganti-gantian gitu ya Google Meet dan Kuisisnya Kalau visual saya sih pengalaman Memang pakainya HP ya Pak Ritinnya Nggak pakai laptop Oh iya Selikit banget yang bisa memakai laptop Kayaknya sih hanya satu dua gitu ya Tapi rata-rata sekarang Semua sudah pakai smartphone Pak Ritin ya Jadi sudah bisa berbagi beberapa layar gitu Iya betul Jadi Sampai ini sih nggak ada kendala ya untuk itu Iya jadi memang kalau kuis langsung itu tadi Kita bisa apa ya Coba gantian ya Ganti window ya Tadi saya coba antar YouTube dan kuis Biasa nggak Soalnya YouTube-nya nyambung Langsung mati Iya Tergantung koneksi sama device ya Pak Kadang memang berat sekali Kalau YouTube memang Iya Tapi saya mencoba pakai Meet ya Meet terlalu sambil buka yang lain gitu ya Itu bisa Kalau pakai Meet Jauh mungkin bisa Kalau YouTube memang mungkin dari Ini ya Dari settingannya juga mungkin bisa di-check nanti Iya Kayak tadi ya Pak Ini kan kita dari YouTube ya Tadi pernah coba kan di awal tadi ya Di saya jadi sama Kang Asep juga Wah itu lumayan berat tuh tadi Dimasuk 500 aja Streamyard dan ininya udah nggak bisa imbang gitu Tadi ada pertanyaan lagi Dari Zoom gitu ya Karena Kahoot memang udah integrasi ya Zoom yang baru Jadi integrasi aplikasi Mungkin kedepannya bisa Pak Kedepannya ya Kalau kita lihat sih Kalau Kahoot udah bisa Insya Allah sih kuisis juga Ada pertanyaan lagi tadi Bisa nggak dari Google Forms ke kuisis gitu ya Google Forms ke kuisis itu adalah satu platform Yang bentuknya mirip tapi berbeda gitu ya Format gitu Jadi kalau maunya manual Pak Jadi mungkin ya Kira-kira seperti itu ya Jadi kayaknya masih manual sih Jadi nggak bisa langsung Form ke kuisis gitu Ada converternya ya Kayak MP3 ke MP4 gitu Itu belum bisa Oke Pak Asep mungkin ada Tambahan info Untuk terakhir Mungkin ini Kang Chen saja Eh Kang Denny Roheni Mungkin ada hal yang penting di classroom Oke baik Terima kasih teman-teman Ini sesi Tanya jawab sudah beres ya Kang Arief ya Ya Sudah Oke baik Nah ini teman-teman ya Baik itu peserta pelatihan Yang ada di channel kita hari ini Baik itu peserta pelatihan Maupun yang Belum masuk menjadi peserta pelatihan Cirinya apa Yang sudah masuk menjadi peserta pelatihan Bergabung di WhatsApp group Kemudian nanti diarahkan Untuk bergabung di Google Classroom Nah ini mohon izin Karena kegiatan kita ini Bukan hanya hari ini saja Hari ini adalah sesi webinarnya Teman-teman ya Nanti sebentar lagi kita tutup Tapi Untuk mendapatkan Sertifikat 32JP Dari kuisis Indonesia Ya tentu harus ada Latihan-latihan Atau tugas yang harus dikerjakan Teman-teman Tidak susah tugasnya ya Sangat gampang Nah itu nanti saya akan coba jelaskan Dan itu nanti Kita ada dua hari Sesi Asin Kronus besok Teman-teman Hari Sabtu dan Minggu Tugas terakhir itu Nanti dikumpulkan di hari Senin Apa saja tugasnya Nah tugas hari ini Sudah diposting di Google Classroom Oke Saya izin sebentar Untuk Menjelaskan Hal-hal yang penting Terkait dengan Pengimbasan Kuisis Super Trainer Kita ya Baik Nah sudah terlihat Google Classroomnya Kang Sudah kan Sudah Oke Baik Ini saya tetap Kang Asep Teman-teman Untuk ngegrade ini Lama sekali tadi Saya gak berani Nanti aja lah Kalau sudah Log out dari sini Berat banget ini ya Baik Nah teman-teman Tadi ada yang bertanya ya Materinya dimana Tolong dong Di share Slide-nya atau apanya Kita tidak menggunakan slide Teman-teman Tapi kalau ingin lebih jauh Membaca silahkan ya Ini nanti ada Buku panduan yang sudah kita sediakan Di Google Classroom Ada bahan materi kuisis Nah ini PDF Silahkan diundur saja Dipelajari Dibaca Kalau memang hobi membaca Ya Kalau hobinya nonton video Tadi playlist Kang Asep Sudah di share Itu juga keren-keren Teman-teman Silahkan ya Karena tidak semua kita Profil belajarnya itu adalah visual Ada juga yang harus video Ya visual audio Kemudian yang pertama Kami mengapresiasi Atas kinerja luar biasa Yang teman-teman sudah mengirimkan Tugas satu ya Ini men-screenshot channel Pembatik Jabar Jabar Nah ini akan kita nilai teman-teman ya Ini 355 belum mengirimkan Jadi nanti kelulusan itu KKM-nya 70 teman-teman Kalau nanti nilai akhirnya Di bawah 70 Mohon maaf Kita tidak bisa memberikan E-sertifikat dari kuisis Kalau di atas itu kita bisa nanti Ini akan kita koreksi teman-teman ya Jadi 662 Ini di kuisis Bahasa Jen kelas B ya Totalnya ada sekitar 900 Partisipan atau peserta Luar biasa Luar biasa Kelas A itu ada Berapa ya 600 berapa gitu ya Itu banyak Mantap Ini teman-teman yang belum Men-screenshot Channel Pembatik Jabar Ini segera Karena ada 355 Yang belum melakukan itu Ini kita nilai Kemudian yang kedua Nah ini juga keren Luar biasa Tugas kedua adalah Meng-upload Tui Bon Di Medsos Kemudian Peg Pembatik Jabar Dan juga para trainer Itu sudah dilakukan Masih banyak yang belum Ya silahkan segera Kemudian Ini dia tugas hari pertama Teman-teman Apa sih yang harus dilakukan Di hari pertama ini Nah ini dia Ini keren ya teman-teman Trainer Kegiatannya belum selesai Tapi 25 orang Sudah ngirim tugas Wow luar biasa ini Bahkan tugasnya belum dijelaskan Tapi sudah ngirim tugas Saya nggak tahu ini Apakah keklik Atau bagaimana Tapi luar biasa Sudah ngirim tugas Ini calon-calon yang lulus Nanti dicek lagi ya Begitu Nah Di hari pertama ini Teman-teman Tugasnya ada empat Yang pertama Teman-teman harus membuat Akun kuisis Pak kalau yang sudah punya Bagaimana Ya nggak usah dibuat Nanti tinggal kirimkan tugasnya Yang kedua Teman-teman harus membuat Kuis interaktif Tadi sudah Bu Juju jelaskan Bagaimana membuat Kuis interaktif Dan nanti link soalnya Itu yang akan dikirimkan Ke Google Classroom Yang ketiga Bermain kuis Bersama siswa Bersama tetangga Bersama anaknya Terserah dengan siapa saja Yang penting bermain Kalau dengan siswa agak susah Mungkin karena Pembelajarannya belum Mungkin bisa melibatkan Anaknya Kalau atau suaminya Atau siapapun Yang jelas ada Aktivitas bermain Kuis bersama Mode live Tidak PR Kemudian yang keempat Yang keempat adalah Pembuatan presentasi Interaktif Yang tadi Kang Asep Sudah jelaskan Nah teman-teman Tugas hari pertama ini Ini dikerjakan Dua hari ini Ini 1, 2, 3, 4 Harus dikirimkan Dalam bentuk 1 Untuk tugas pertama Pembuatan akun kuisis Itu adalah Screenshot akun kuisis Bapak Ibu Jadi di screenshot Nanti bagian akunnya Ada emailnya Ada namanya disitu Lalu kirimkan ke GC Yang kedua Untuk pembuatan kuis interaktif Teman-teman diminta untuk Mengirimkan link soal kuisis Yang telah dibuat Itu link soalnya Kemudian yang ketiga Pada saat bermain kuis Teman-teman minta Screenshot Aktivitas bermainnya Atau bisa saja Leaderboard akhirnya Yang juara 1, 2, 3 itu Itu boleh Atau pada saat sedang bermain Dan yang presentasi interaktif Juga yang dikumpulkan Adalah link presentasinya Nah semua ini teman-teman Itu dikirimkan Dalam satu kiriman 1, 2, 3, 4 Submit Atau Tune in Kirimkan di Google Classroom Nah 26 sekarang bertambah Untuk tugas hari kedua Itu besok kita posting Itu kaitan dengan Integrasi kuisis Ke Google Classroom Dan bagaimana tadi Mengimport ya Soal dari Ke Excel ya Ke template itu Itu Kemudian teman-teman Daftar hadir Mohon diisi Ya Ini daftar hadir hari ini Besok dan hari Minggu Ya Karena besok itu adalah Sesi asinkronus Dua Daftar hadirnya Linknya sama Tetap di sini Kemudian nanti Nanti malam Insya Allah Tim trainer itu akan Mengirimkan data Atau link Isian untuk E-sertifikat kuisis Jadi kalau nanti Teman-teman Dinyatakan lulus Ini nanti akan ada Kiriman e-sertifikat Dari kuisis Nah syaratnya Nanti malam Kita akan sebar linknya Teman-teman isi Di sana nanti akan ada Pilihan trainer Ada trainer 1 Ada trainer 2 Nah nanti yang trainer 1 Teman-teman wajib Atau harus memilih Denny Rohendi Kemudian yang trainer 2 nya Itu asep manjelas mana Ya jadi silahkan nanti Di Di apa namanya Di Isi Kemudian yang terakhir adalah Rekaman Nah ini nanti Di channel pembatik jabar Yang tadi teman-teman sudah Apa subscribe Itu nanti akan Muncul di sini teman-teman Nah itu mungkin Terkait dengan aktivitas Dua hari ke depan Kalau ada pertanyaan di grup Sebaiknya di grup Tidak japri teman-teman Ini mohon maaf Jangan baper ya Kalau trainer tidak membalas cepat Ini Kang Arief Ya Kang Asep Kang Centeh Juju Luar biasa yang bertanya ini Sampai mau tidur juga Belentreng belentreng Handphone T berbunyi ya Jadi jangan baper Kalau seandainya Kami tidak merespon cepat Karena semua ingin cepat Tapi apa daya ya Jari jemari tangan kita Cuma 10 Dan pelatihan Tidak hanya pelatihan Kuisis ini Ini para trainer Luar biasa sibuknya Juga bercabang hati Dan pikirnya ke tempat lain Sehingga teman-teman Optimalkan bertanya Di grup WA Dan yang bisa Mohon untuk menjawab Mohon membiasakan literasi Membaca terlebih dahulu Jangan mengulangi Pertanyaan yang sama Sehingga harus Mengirim-mengirim Mengirim Ya jadi Pastikan update Tidak kudet Dan sehingga nanti Kegiatan ini bisa Optimal sesuai dengan Apa yang diharapkan Terima kasih Itu dari kami Kang Arief Saya kembalikan Oke terima kasih Kang Dero ya Ini luar biasa Penjelasannya teman-teman Jadi memang Sedikit saya simpulkan ya Tadi Apa yang sudah disampaikan Saya di awal Pengelalan Ke Bu Juju Ke Pak Asep Ke Kang Dero Dan ke Kang Chen Itu semata-mata Bukan pengantar Teman-teman Tapi versi kita nih Karena kita sudah coba Gitu Jadi dulu awal-awal juga Waktu saya gak bisa Pak Asep gak bisa Gitu ya Semuanya gak bisa Kita youtube dulu Nah akhirnya Pak Asep punya koleksi Tuh lengkap Jadi Jadi sebelum teman-teman Istilahnya Pak ini gimana Nah itu bisa nanti Pak Asep Boleh di share nanti ya Di classroom Untuk playlistnya ya Siap Siap Nah iya Jadi mohon izin juga Di grup nanti Silahkan berkolaborasi Pelatihan massal Memang Kita gak bisa bahas satu-satu Tapi kita Dengan adanya teman-teman Yang sudah Paham Dan dengan adanya video Dengan adanya panduan Gitu ya Ini tadi Kang Dero ya 25 orang Belum dijelaskan Sudah selesai gitu ya Sebenarnya teman-teman Disini mah sudah bisa Ya Gitu ya Mengeksplore sendiri Gitu sama Kayak Google Form Cuman ada fitur teleport Dan fitur yang lebih Gabungan gitu ya Google Slide Google apa itu Masuknya ke sana Mungkin kalau cukup Dari saya Teman-teman Dari Ibu Juju Mungkin ada Closing Sebelum nanti kita keliling Closing-closingnya nih ya Ya Baik Bapak dan Ibu Dari saya sih Hanya ingin mengucapkan Terima kasih Atas Partisipasi nih Dari Bapak Ibu semua Luar biasa nih Patutnya apresiasi nih Pak Rifin Pak Sep Bang Deni Ya Sini luar biasa Pesertanya banyak banget Sampai 2000 lebih ya 2000 lebih Bahkan ini masih ada yang Japri nih Masih ada yang Japri Belum masuk ke POM Tapi ingin ikut pelatihan Luar biasa Ya Mudah-mudahan Antusiasme dari Bapak Ibu semua Ini terus berlanjut Jangan terus Jangan berhenti untuk belajar Bapak Ibu ya Kita Insya Allah Selalu siap Untuk membimbing Bapak Ibu Kalau misalkan nanti Bapak Ibu Ada yang Tadi belum mengerti Misalkan Boleh Bapak Ibu silahkan Japri Atau misalkan nanti Bapak Ibu juga Tolong di subscribe nih Pak Rifin Channel Pembatik Jabarnya Betul banget Disini banyak banget ya Betul Banyak-banyak info Yang bermanfaat Disini Bapak Ibu Gratis Bapak Ibu silahkan Tinggal menontonnya Ya Dari saya Gitu aja Pak Rifin Mungkin silahkan Dari trainer yang lain Mungkin dari Kang Asep dulu Tadi Kang Bu Jiju udah Kang Asep Baik Terima kasih ya Pak Rifin Saya cuma Ingin menyampaikan Apresiasi yang Setinggi-tingginya Saya terus terang Beberapa hari ini Pantau terus Google Form ya Responnya Luar biasa ini Sampai geleng-geleng ini Ini Terus terang aja Mencapai rekor Pelatihan Basajan ya Jadi Dan saya harap Hubungan baik ini Kita tetap Jalin Jadi Bapak Ibu silahkan Follow Social Media Pembatik Follow Social Media kita Insya Allah Kalau ada update terbaru Tentang dunia pendidikan Insya Allah kita akan Melakukan pelatihan kembali Jadi Jangan kapok Jangan Kundung Pokoknya kita Akan terus berkolaborasi Terima kasih Pak Rifin Oke Mungkin Kang Chen Boleh nih Berbagi sedikit Untuk closing Sudah diwakili oleh Semuanya ya Dari saya mungkin Bapak Ibu Tetap jaga Kesehatan saja Walaupun sekarang mungkin Sudah sedikit Jona merah Di kita Tapi tetap Harus Hati-hati juga Itu ya Kemudian nanti Setelah semua Di Vaksin Mayoritas siswa Dan kita Kita bisa Tetap muka dengan Siswa kita Dan kita bisa menerapkan Kuisis ini juga Di dalam Kelas yang Benar-benar kelas Itu saja dari saya Mungkin Kang Ribeen Oke terima kasih Nah terakhir nih Salam semangat dari Kang Lero Sebelum kita pamit bareng-bareng Ya baik Di setiap pelatihan saya Dimanapun Ya ini juga mungkin Banyak yang juga Sudah gabung Di kegiatan pelatihan-pelatihan Sebelumnya Teman-teman Masih ingat kan Dengan semangat Sukses bersama 6B ya teman-teman Ini adalah modal besar kita Untuk kita survive Dan tangguh gitu ya Sesuai dengan Tagline dirgahayu Kemerdekaan kita ya Indonesia tangguh Dan Indonesia tumbuh Untuk Indonesia maju Nah teman-teman sekalian Semangat sukses bersama Dengan 6B Apa saja itu 6B Yang pertama adalah Semangat untuk Senantiasa belajar Yang kedua Semangat untuk Senantiasa berkarya Semangat untuk berbagi Semangat untuk berkolaborasi Semangat untuk bergembira Dan semangat untuk Mencapai keberkahan Nah teman-teman sekalian Jaga terus semangat-semangat itu Karena hanya dengan Semangat itulah Kita akan menjadi keren Dan kita akan bisa Mengangkasa Terbang sukses bersama Memujudkan visi Jabar juara Indonesia maju Terima kasih Terima kasih Rekan-rekan Duta Rumah Belajar Jawa Barat Juga termasuk Kepada Rumah Belajar Kuisis dan Bahasa Jan Saya mewakili Segenapan Itia Rumah Belajar Kuisis dan Bahasa Jan Undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!